Hijaunya lembah hijaunya lereng pegunungan jilid 117. Kiai Puput eme mandang anak muda itu dengan tajamnya. Dengan nada dalam ia berkata tentu saja. Mahisa Murti mengangguk-angguka. Katanya Kiai Puput. Jika demikian, baiklah aku tidak melakukannya. Aku sendiri berkeberatan diperlakukan seperti itu. Karena itu, sebaiknya aku tidak memperlakukan orang lain demikian pula. Hati Kiai Puput benar-benar tersentuh mendengar kata-kata Mahisa Murti itu. Orang tua itu justru seakan-akan telah dihadapkan pada sebuah cermin. Dengan jelasiat telah melihat, cacat di wajahnya sendiri. Mahisa Murti itu masih jauh lebih muda dari umurnya sendiri. Dalam umurnya yang masih jauh lebih muda itu, ia memiliki ilmu yang lebih tinggi dari ilmunya. Namun anak muda itu sudah mampu mengendapkan perasaannya. Bahkan betapa tinggi tenggang rasa dari anak muda itu, sehingga dalam kemudaannya apalagi dalam suasana yang diliputi oleh kemarahan dan denam, ia emasih dapat emem pertimbangkan untuk tidak emem perlakukan kepada orang lain apa yang tidak ingin diperlakukan atas dirinya. Dengan demikian, maka kebanggaan Kiai Puput akan dirinya sendiri telah menjadi hancur berkeping-keping. Ia menjadi sangat kecil di hadapan anak muda yang telah mengurungkan niatnya untuk menghukumnya itu. Seandainya ia dalam kedudukan sebagaimana anak muda itu, maka ia tentu akan berbuat lain. Sejak ia berangkat dari rumahnya ia sudah berniat untuk menghukum anak muda itu karena dendam yang emem bakar jantungnya. Namun dendam, kebencian, harga diri dan kesombongannya benar-benar telah dihancurkan oleh Mah Isamurti. Karena itu, maka dengan nada rendah ia berkata anak muda, Kenapa kau tidak membunuh aku saja? Kenapa bertanya Mah Isamurti? Kau runtuhkan martabatku jauh lebih rendah dari yang pernah kau lakukan. Ketika kau eme ngalahkan muridku, aku sudah eme rasa terhina. Ketika kemudian ternyata bahwa ilmumu akan mampu eme ngalahkan aku, maka aku eme rasa semakin tidak berharga. Tetapi bahwa kau tidak eme-em bunuhku, telah eme-em buat martabatku benar-benar lebih rendah daripada dibu. Aku datang dengan dendama yang eme-em beara. Kemudian kawanak ye yang baru kemarin sore, telah mampu meredam kemarahanmu. Kenapa kau tidak? Eme-em perlakukan terhadapku apa yang tidak ingin diperlakukan orang terhadapmu. Bukankah orang lain juga eme-em punyai perasaan sebagaimana aku sendiri? Jawab Mah Isamurti teetapi baiklah. Kita tidak usah eme-em bicarakannya lagi. Kita lupakan apa yang telah terjadi. Tetapi bukan berarti bahwa apa yang terjadi sem-a sekali tidak berkesan di hati kita masing-em asing. Yang kita lupakan adalah dendam di antara kita. Namun untuk selanjutnya kita tidak akan terjerat lagi oleh dendam itu. Mah Isamurti berkata kiai puput nampaknya dunia eme-emang sudah terbalik. Aku yang sudah kenyang makan garam harus eme mendengarkan nasihatmu, seorang anak muda yang masih belum kering pupuk lembu yang diubun-ubunnya. Kau berkeberatan bertanya Mah Isamurti. Tidak. Aku sama sekali tidak berkeberatan jawab kiai puput dengan serta-merta. Nah, sekarang ajak ketiga orang kawanmu itu singgah dipadepokanku ajak Mah Isamurti. Tidak anak muda jawab kiai puput aku minta diri. Aku tidak pantas singgah dipadepokanmu. Kau tidak percaya bahwa aku eme-em persilahkan dengan jujur tanpa niat apapun juga? Aku percaya anak emuda. Tetapi aku tidak pantas untuk menerima undanganmu. Biarlah kami mohon diri. Berkata kiai puput. Mah Isamurti tidak mengaksanya. Karena itu, maka katanya baiklah. Jika demikian, aku hanya dapat mengucapkan selamat jalan. Anak muda. Aku mohon maaf atas segala tingkah lakuku. Yang terjadi merupakan satu pengalaman yang sangat berharga bagiku. Demikianlah, maka kiai puput telah menguak ketiga orang kawannya untuk meninggalkan tempat itu. Sementara itu, orang yeang bertubuh tinggi kekurus-kurusan berkata, Aku atas nama kawan-kawanku juga eme inta maaf anak muda. Kami menyadari sekarang, betapa bodohnya kami waktu itu. Kami merasa mampu eme menangkan pertempuran di antara kita. Ternyata bahwa kami bagimu tidak lebih dari debu. Sudahlah berkata Mah Isamurti mudah eme udahan pengalaman seperti ini tidak terulang lagi. Sejenak kemudian, maka keempat orang itu pun telah meninggalkan Mah Isamurti sendirian. Keempatnya itu pun segera telah hilang di dalam kegelapan serta bayangan gerumbul-gerumbul perdu. Sambil melangkah menjauh, kiai puput berkata, Kalian tidak memberitahukan kepadaku, betapa tinggi ilmu anak itu. Kami mohon maaf, kiai. Kami benar-benar tidak eme empu menilai keemempuannya, jawab orang bertubuh tinggi itu. Ketiga orang itu menjadai berdebar-debar. Sikap kiai puput eme memang tidak dapat diduga-duga. Jika ia menganggap eme mereka bertiga sudah melakukan kesalahan, maka kiai puput itu akan dapat berbuat sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Untuk beberapa saat kiai puput hanya berdiam diri. Sambil melangkah, maka kiai puput menundukkan kepalanya seakan-akan eme memandangi kedua ujung ibu jarinya yang saling mendahului berganti-ganti. Apakah anak muda itu sengaja eme mancing aku untuk datang tiba-tiba kiai puput itu berdesis. Aku tidak berpikir sejauh itu, kiai jawab orang yang bertubuh tinggi itu tetapi dari mana anak itu tahu bahwa kiai akan datang kepadanya? Panggerai tanya tentu tajam sekali jawab kiai puput. Tetapi kami benar-benar tidak eme ngira bahwa ia eme miliki kemampuan setinggi itu. Ketika ia melarikan diri, kami menyangka bahwa kami sudah dapat mengatasi niah. Sudahlah berkata kiai puput satu pengalaman ia sangat berharga bagiku. Anak itu seolah-olah telah eme membuka macu hatiku untuk melihat jauh lebih dari sekedar kebanggaan atas kemampuanku yang tinggi. Aku telah salah menempatkan diriku sendiri pada jajaran orang-orang berilmu. Ketika muridku itu dikalahkan oleh anak muda itu, jantungku benar-benar terbakar. Aku tidak yakin dan tidak rela bahwa ada anak muda yang sebaia yang mampu mengalahkan muridku. Namun ternyata bukan hanya muridku yang dikalahkannya. Tetapi juga aku sendiri. Ketiga orang pengikutnya tidak menyaut. Mereka khawatir bahwa mereka akan salah ucap dan eme-em buat kiai puput itu marah. Namun nampaknya kiai puput itu justru telah mengendapkan hatinya. Katanya aku tidak dapat mengingkari kenyataan ini. Ketiga orang pengikutnya itu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi mereka masih saja tetap berdiam diri karena kemungkinan-kemungkinan yang tidak mereka kehendaki masih dapat terjadi. Namun mereka berharap bahwa kiai puput benar-benar menyadari bahwa yang telah terjadi itu bukannya sekedar mimpi buruk. Beberapa saat kemudian, keempat orang itu berjalan menempuh kegelapan sambil berdiam diri. Masing-masing menerawang ke dalam angan-angannya sendiri. Sementara itu, Mah Isamurti Yeang sudah bersiap-siap untuk kembali kepada pokan, terkejut mendengar langkah lembut dari arah belakang. Dengan cepat ia berbalik menghadap ke arah suara itu. Ia pun telah bersiap menghadapi segala kemungkinan Yeang dapat terjadi. Akungger terdengar suara lembut dari kegelapan. Namun Mah Isamurti segera mengenalinya. Ternyata Yeang datang itu adalah kiai Wijang. Karena itu, makamah Isamurti itu pun segera menyapanya kiai Wijang. Yangger jawab kiai Wijang aku telah melihat segalanya. Karena itu, aku ingin mengucapkan terima kasih kepadamu, bahwa kau telah mampu mengekang dirimu. Sebenarnya lah aku kagum melihat kebesaran hatimu serta kelapangan dadamu. Kiai memuji desis Mah Isamurti. Aku berkata sebenarnya. Ngger jawab kiai Wijang aku sudah tidak em-em punyai harapan bahwa kiai puput akan dapat keluar dari tempat ini dengan selamat. Menurut perhitunganku, maka tubuhnya tentu akan kau lumatkan. Seandainya hal itu terjadi, maka aku tidak dapat menyalahkan kau, Ngger. Karena apa yang dilakukan oleh saudara seperguruanku itu sudah terlalu jauh. Tetapi kau tidak em-em bunuhnya. Kau masih sempat menundukannya tanpa melukainya. Aku mencoba untuk selalu em-em ingat pesan kiai. Apapun yang aku pesankan, tetapi perbuatan kiai puput sudah tidak dapat dimaafkan lagi. Tetapi ternyata kau telah em-maafkannya. Bukankah yang aku lakukan itu tidak lebih dari em-em menuhi pesan kiai? Aku tidak berbuat kebaikan apa-apa, kiai. Perasaan tidak melakukan kebaikan itulah yang mengagumkan. Kiai Wijang berhenti sejenak, lalu katanya yang aku ketahui betapa luas hatimu melampaui luasnya lautan, bukannya hanya karena kau tidak em-em bunuh kiai puput. Tetapi bahwa kau telah meninggalkan Singasari dan meninggalkan Mahisa Pukat untuk tetap berada di sana. Tanda petik, ah dasah Mahisa Murti aku sudah melupakannya. Tanda petik, aku em-enger tingger. Tetapi aku hanya ingin mengatakan bahwa ya engkau lakukan sekarang ini bukannya karena pesanku semata em-ata. Meskipun aku berpesan seribu kali, tetapi perbuatan kiai puput sudah melampaui batas, maka kesempatannya untuk hidup kecil sekali. Beruntunglah kiai puput bahwa kali ini ia berhadapan dengan kau. Sudahlah kiai berkata Mahisa Murti aku telah menganggap bahwa tidak pernah terjadi sesuatu antara aku dan kiai puput serta muridnya. Tanda petik, kiai Wijang em-engangguk-angguk. Katanya ya. Namun mudah-mudahan kiai puput menjadikan pengalamannya hari ini pelajaran ye ang berharga bagi sisa hidupnya. Nampaknya ia juga tidak dapat melupakan pengalaman ini, kiai berkata Mahisa Murti. Kita berdoa baginya, desis kiai Wijang. Demikianlah maka Mahisa Murti pun telah em-em persilahkan kiai Wijang untuk singgah di padepokan. Sementara kiai Wijang sempat berkata aku sudah CMAS, bahwa kiai puput akan singgah. Jika demikian, mungkin sekali ia akan mendengar dari satu dua orang cantrik, bahwa aku pernah berada di padepokan bajeraserta. Mahisa Murti mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun tersenik um sambil berkata untunglah bahwa kiai puput menolak. Tanda petik. Ya, jika ia tahu bahwa aku pernah berada di sini, maka ia akan dapat menjadi curiga bahwa aku em-emang telah ikut mencampuri persoalannya. Tetapi ia tentu juga mengetahui bahwa siapapun tidak akan mungkin mampu menyiapkan seseorang untuk menguasai ilmu pada tataranmu dalam waktu yang sangat pendek, Jika kakak sendiri tidak em-em miliki bekal untuk dapat melakukannya. Aku kira kiai puput tidak sampai pada jangkauan penalaran bahwa aku telah melakukan sesuatu bagimu dan ternyata berhasil. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia berkata meskipun demikian sebaiknya kiai puput untuk waktu yang pendek tidak singgah di padepokanku. Memang itulah yang terbaik berkata kiai wijang. Namun kemudian ia pun berkata tetapi bagaimanapun juga ia tidak dapat melihat bekas tanganku. Segala unsur gerak yang nampak padamu, sama sekali berbeda dengan unsur-unsur gerak pokok dari perguruanku. Jika terdapat persamaan itu adalah landasan dasar yang em-em punyai persamaan pada segala macam perguruan. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Katanya kemudian meskipun tidak nampak bekas Nia, tetapi bagiku, kiai telah menjadi penentu atas KMM puanku. Tanda petik. Tidak. Bukan begitu. Apakah aku dapat berbuat sebagaimana aku lakukan atas orang lain? Katakan, atas murid kiai puput itu atau siapapun? Tentu tidak. Karena itu, aku sama sekali bukan penentu. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian apapun yang terjadi, tetapi aku tidak akan dapat mengingkari keniatan bahwa kiai telah ikut yang menentukan kehadiranku di dunia olahkanuragan. Kiai Wijang tersenyum. Katanya sambil yang menunjuk oncor yang nampak di kejauhan bukankah itu regol pada pokanmu. Ya, kiai jawab Mahisa Murti. Ketika mereka menjadi semakin dekat, maka Mahisa Murti itu pun telah MMM benahi pakaiannya yang kusut. Namun kemudian M mereka berdua telah melangkah menuju kergol halaman Yeang sudah ditutup meskipun masih tersisa sedikit. Mahisa Murtilah Yeang mengetuk pintu regol itu. Dari celah-celah pintu Yeang masih terbuka sedikit itu, cantrik yang bertugas melihat Mahisa Murti dan kiai Wijang berdiri di luar pintu. Maka para cantrik Yeang bertugas itu pun segera MMM bukanya. Pintu belum diselarak desis Mahisa Murti. Kami MMM menunggu jawab cantrik itu. Demikianlah, maka keduanya pun telah MMM masuki. Padepokan bajera seta yang sudah nampak sepi, sementara malam telah menjadi semakin malam. Wantilan dan sambega yang KM Udian mengetahui kehadiran Mahisa Murti bersama kiai Wijang, telah naik ke pendapa bangunan induk padepokan untuk ikut menemuinya. Namun justru Mahisa Murtilah yang KM Udian meninggalkan tamunya untuk pergi ke Pakhiwan. Aku juga belum mandi berkata kiai Wijang sambil tertawa. Apakah kiai akan mandi dahulu bertanya Mahisa Murti? Tetapi kiai Wijang tersenik um sambil menjawab nanti saja. Silahkan kau mandi. Nampaknya kau baru berlatih, sehingga keringatmu masih MMM bun di tubuhmu. Ya kiai. Aku MMMang baru saja berlatih di Padang Perlu. Ketika kemudian Mahisa Murti meninggalkan mereka yang duduk di pendapa, maka Wantilan pun bertanya apakah Mahisa Murti berlatih di bawah pengawasan kiai? Tidak jawab kiai Wijang aku hanya sekedar akan berkunjung ketika aku melihat anggir Mahisa Murti berlatih. Tanda petik. Pembicaraan M mereka pun kemudian tidak lagi meninggung Mahisa Murti yang sedang berlatih. Tetapi mereka telah berbicara tentang keadaan Singasari dari hari ke hari. Sekali-sekali kiai Wijang telah MNI inggung keluarga Sri Maharaja di Singasari. Putera Sri Maharaja yang diharapkan kelak menjadi putera mahkota sudah tumbuh semakin besar. Beberapa saat kemudian maka Mahisa Murti pun tehis selesai berbenah diri. Ia pun kemudian duduk pula di pendapa serta berbincang tentang banyak hal. Malam itu kiai Wijang bermalam lagi di Padepokan Bajraseta. Bahkan tidak hanya satu malam. Kepada Mahisa Murti, kiai Wijang berkata bukankah aku boleh tinggal di sini beberapa lama? Tentu kiai, jawab Mahisa Murti kehadiran kiai di sini akan MM berikan kesegaran bagi kami di sini. Dengan demikian, maka selama kiai Wijang berada di Padepokan Bajraseta, Mahisa Murti sempat menekuni ilmunya. Ia harus semakin eme yakinkan diri bahwa ia memang sudah berada di dalam kemapanan pada tataran ia yang lebih tinggi. Kiai Wijang sama sekali tidak berkeberatan untuk bersama SMA dengan Mahisa Murti berada di sanggarnya. Karena kiai Wijang eme menganggap bahwa Mahisa Murti sudah sepantasnya untuk eme miliki ILMU yang sangat tinggi, bahkan paling tinggi sekalipun. Ia telah eme membuktikan bahwa banyak kerja yang telah dilakukan untuk kepentingan sesamanya. Bahkan Mahisa Murti pernah menjalani laku tapang rande. Laku yang dijalaninya dengan menolong sesama yang eme memang eme merlukan pertolongan. Membimbing orang yang buta, eme beri air bagi orang yang kehasan dan eme beri makan kepada orang yang lapar. Melindungi orang yang lemah dan menunjukkan jalan bagi orang yang tersesat. Kesempatan itu eme memang dipergunakan sebaik-baiknya oleh Mahisa Murti. Selam aki Yayi Wijang ada di Padepokan. Sehingga dalam tatarannya yang lebih tinggi, Mahisa Murti masih mampu mengembangkan dan eme eme atankannya. Justru karena Yayi Wijang juga eme eme miliki ilmu yang sangat tinggi. Maka latihan-latihan itu eme memungkinkan Mahisa Murti untuk mengembangkan apa yang telah dimiliki ni. Bahkan Mahisa Murti sempet untuk melihat KM Bali bekal yang ada di dalam dirinya. Kemudian mencari kemungkinan-kemungkinan baru yang lebih baik. Dengan beberapa unsur yang dimilikinya, MAK Mahisa Murti dapat menyusun unsur-unsur baru yang paling sesuai bagi dirinya sendiri. Sehingga kemudian ilmu yang nampak bukan lagi ilmu yang bersumber dari beberapa jalur perguruan, tetapi sudah menyatu utuh dan bulat. Dalam kebulatannya, sebagaimana dikatakan oleh KM, ternyata bekal yang ada di dalam diri Mahisa Murti. Lebih lengkap dari bahan yang ada di dalam diri KM sendiri. Sehingga karena itu, MAK Kiai Wijang jakin bahwa pada saat ia pendek, KM Muan Ilmu Mahisa Murti sudah akan menjadi lebih baik dari ilmu-nya. Tetapi Kiai Wijang sama sekali tidak merasa dengki dan iri. IA M memang sudah berniat untuk M M bantu Mahisa Murti mencapai tataran ia yang paling tinggi sekalipun, karena Kiai Wijang mengetahui pribadi Mahisa Murti. Semakin tinggi ilmu yang dimiliki oleh Mahisa Murti, maka akan semakin banyaklah pengabdian yang dapat diberikan oleh anak muda itu kepada sesamanya. Sebenarnya lah bahwa Kiai Wijang juga sudah M M ngetahui bahwa Mahisa Pukat telah melakukan hal yang sama sebagaimana pernah dilakukan oleh Mahisa Murti. Namun Mahisa Pukat yang telah M M bangun sebuah keluarga serta terikat pada tugas-tugasnya di istana, tentu tidak akan dapat berbuat sebanyak yang dapat dilakukan oleh Mahisa Murti bagi orang banyak. Mahisa Pukat tentu akan selalu berada dalam tugas ni Adi Kasatrian. Di luar tugas ni Adi Kasatrian maka waktunya akan diberikannya kepada keluarganya. Dalam pada itu, Kiai Wijang masih saja berada di Padepokan Bajerasetah. Ia merasakan Padepokan itu sebagai satu TMPT yang menyenangkan. Ia dapat M merasakan ketenangan dalam kesibukan kerja para cantrik di Padepokan itu. Dari pagi sampai menjelang tengah hari, terdengar kesibukan kerja hampir di semua bagian dari Padepokan itu. Sedangkan disanggar beberapa orang cantrik tengah ditempa dalam olah kanuragan sesuai dengan giliran masing-masing. Dengan demikian, maka M meningkatnya ilmu kanuragan, pengetahuan-pengetahuan iya yang lain serta keterampilan kerja berjalan dalam keseimbangan. Para cantrik di Padepokan Bajerasetah tidak semata-mata menimbai lemu kanuragan, tetapi juga beberapa macam ilmu yang lain yang berhubungan dengan tata kehidupan yang akan mereka jalani kemudian. Dalam pada itu, pada waktu senggang, Kiai Wijang masih juga sering mengadakan perbincangan khusus dengan Mah Isamurti tentang masa depan Padepokan Bajerasetah. Kepada Mah Isamurti, Kiai Wijang MN nyatakan pendapatnya bahwa Mah Isamurti harus dengan segera MN persiapkan orang-orang yang akan dapat MN bantunya jika ia berada dalam kesulitan. Angger tidak akan dapat MN ilesaikan semua masalah sendiri berkata Kiai Wijang. Mah Isamurti mengangguk-angguk kecil. Dengan nada rendah ia berkata ya. Aku MN ngerti Kiai. Saat ini emang-emang belum ada orang yang dapat aku percaya sepenuhnya untuk melakukan tugas-tugas yang paling umit di Padepokan ini. Semuanya masih harus aku tangani sendiri. Jika datang bahaya Yeang MN landah Padepokan ini, dengan beberapa orang pelaku yang berilem U tinggi, maka Angger harus menyusun kelompok-kelompok yang akan menghadapi mereka itu. Mungkin dengan demikian Padepokan ini dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Tetapi tentu dengan banyak korban. Mah Isamurti mengangguk-angguk. Katanya ya Kiai, nah, jika demikian maka kau dapat MN nyusun kekuatan. Dari orang-orang Yeang padahal dasarnya sudah MN punyai landasan sendiri. Kemudian beberapa orang cantrik pilihan dan agaknya yang MN memang sudah kau persiapkan adalah Mah Isha Semu dan Mah Isha Amping. Namun Mah Isha Amping masih terlalu kecil untuk ditempa menjadi seorang yang berilmu tinggi dalam waktu Yeang pendek. Bagi anak itu masih diperlukan waktu beberapa tahun lagi. Namun agaknya yang segera dapat dimulai adalah Mah Isha Semu. Meskipun pada dasarnya, Mah Isha Amping MN punyai beberapa kelebihan. Terutama ketajaman panggraitannya. Apabila hal itu dapat dipertajam, maka Mah Isha Amping Kla akan menjadi seorang yang MN miliki ilmu yang khusus. Kurnia Yeang dilimpahkan oleh Yang Maha Agung itu tentu akan dapat dimanfaatkan untuk mengabdikan diri kepada sesama. Dengan nada dalam Mah Isha Murti bertanya bagaimana pendapat Kiai tentang Paman Wan Cilan dan Sambengga. Tanda petik. Seperti Kau Unger, aku percaya kepada M mereka. Apalagi menurut ceritamu tentang apa Yeang pernah mereka lakukan. Karena itu, maka mereka termasuk orang-orang Yeang pada dasarnya M memang sudah MN miliki landasan KM M puan sendiri. Tetapi aku yakin bahwa kau akan dapat MN bentuk mereka. Bukan saja untuk meningkatkah kemampuan dalam melahkan nuragan, tetapi juga meningkatkan pengabdian mereka. Karena rasa-rasanya mereka tidak lagi MN punyai banyak kepentingan bagi diri MN sendiri. Mah Isha Murti mengangguk-angguk. Wan Cilan dan Sambengga nampaknya M memang tidak lagi banyak MN punyai kepentingan di dalam sisa hidup MN mereka. Wan Cilan sepanjang penglihatan Mah Isha Murti telah benar-benar menirahkan diri dan hidupnya bagi Padepokan Bajra Serta. Sejak ia berada di Padepokan itu, maka apa yang dilakukannya hanyalah yang berarti bagi Padepokan Bajra Serta. Demikian pula Sambengga. Ia benar-benar telah berubah sebagaimana Wan Tilan. Sambengga telah meninggalkan kehidupannya Yeang lama dan seakan-akan MN menjadi manusia baru setelah ia tinggal di Padepokan. Karena itu, maka Mah Isha Murti pun berkata aku sependapat Kiai. Aku akan berusaha untuk berbuat sesuatu, agar Paman Wan Cilan dan Sambengga dapat MN bantu dalam banyak hal. Demikian pula ada empat orang cantrik yang MN miliki banyak kelebihan dari kawan-kawannya. Agaknya mereka dapat didorong untuk dapat MN bantu tugas-tugas di sini. Itu tentu akan lebih baik. Sementara itu, anggar Mah Isha Murti sendiri akan selalu mengembangkan ilmu Yeang telah kau miliki agar yang menjadi lebih masak, berkata Kiai Wijang. Ya, Kiai jawab Mah Isha Murti. Dengan demikian Padepokan ini akan menjadi sebuah Padepokan Yeang baik. Padepokan Yeang akan dapat berdiri sejajar dengan Padepokan-Padepokan terbaik Yeang ada di Singasari. Kita tahu ada banyak sekali Padepokan-Padepokan yang tersebar di mana-mana. Namun kita pun tahu, berapa Padepokan yang benar-benar merupakan Padepokan Yeang baik dan MN berikan arti bagi Singasari, berkata Kiai Wijang kemudian. Mah Isha Murti mengangguk-angguk. Sementara Kiai Wijang berkata anggar. Jika kau tidak berkeberatan, aku bersedia MN bantumu MN bina Padepokan Bajra setah. Tetapi sudah tentu bahwa tidak setiap saat aku ada di sini. Tetapi mungkin sebulan sekali atau dua kali aku dapat berada di Padepokan ini meskipun hanya untuk sepekan. Mungkin aku tidak perlu MN betu M meningkatkan kemampuan dalam melahkanuragan, karena dasar ilmu kita berbeda. Tetapi aku MN punyai pengalaman Yeang luas sebagai seorang petani dan peternak. Aku juga MN punyai pengalaman MN melihara berbagai jenis ikan di kolam-kolam. Aku juga MN punyai sedikit pengetahuan tentang perbintangan dan musim. Mungkin pengalamanku ini akan berarti bagi Padepokan ini serta orang-orang Yeang tinggal di padukuhan-padukuhan di sekitarnya, karena aku tahu bahwa kau tidak menutup hubungan dengan orang-orang dari padukuhan di sekitar Padepokan ini. Aku melihat anak-anak muda dari padukuhan-padukuhan di sekitar tempat ini sering berkunjung kemari. Terima kasih, Kiai berkata Mah Isamurti kami. Seisi Padepokan ini akan merasa beruntung sekali jika Kiai berkenan selalu berkunjung ke Padepokan ini. Kami MN sangat MN merlukan petunjuk tentang bermacam MN hal yang akan dapat meningkatkah pengetahuan kami. Apa yang kami dapatkan di sini MN sangat terbatas sehingga kehadiran Kiai akan sangat berarti bagi kami. Tetapi jangan terlalu banyak berharap berkata Kiai Wijang kemudian karena apa yang aku MN miliki itu juga tidak terlalu banyak. Tetapi semuanya itu akan sangat berarti bagi kami sahut Mah Isamurti. Dengan kesediaan itu, maka Mah Isamurti semakin berharap bahwa Padepokannya akan menjadi semakin baik. Sebagaimana dikatakan oleh Kiai Wijang, Padepokannya akan menjadi salah satu di antara Padepokan yang baik di Singasari. Dalam pada itu, maka setelah beberapa hari berada di Padepokan, maka Kiai Wijang pun telah MN intadiri dengan kesediaannya untuk datang setiap kali ke Padepokan Bajra seta. Sepeninggal Kiai Wijang, maka Mah Isamurti pun berusaha untuk MN menuhi pesannya, MN benahi diri. Untuk waktu yang panjang, Mah Isamurti selalu disibukan oleh persoalan-persoalan di luar Padepokannya beberapa kali ia harus pergi ke Singasari, serta persoalan-persoalan yang lain yang justru tidak menyangkut kepentingan Padepokannya dalam keseluruhan. Seperti petunjuk dari Kiai Wijang, maka Mah Isamurti telah secara khusus MN bantuan Cilan dan Sambega untuk meningkatkan kemampuan mereka. Dengan bersungguh-sungguh Mah Isamurti mendorong agar keduanya tidak terhenti pada tataran yang telah dimiliki NIA. Dengan ilmu dan kemampuannya yang tinggi, Mah Isamurti dapat menuntun keduanya, meskipun landasan ilmu mereka berbeda, untuk mengisi kekurangan-kekurangan dan kekosongan ilmu mereka. Dengan bersungguh-sungguh pulauan Cilan dan Sambega mengikuti segala petunjuk-petunjuk Mah Isamurti. Apalagi mereka yang eakin bahwa ilmu Mah Isamurti telah menjadi semakin meningkat pula. Mereka pun telah menyatakan. Kesediaan mereka untuk semakin banyak berbuat bagi Padepokan mereka. Ternyata Wan Cilan dan Sambega mampu MNI esuaikan diri dengan maksud Mah Isamurti. Mereka berusaha untuk meningkatkan ilmu mereka dengan unsur-unsur baru. Namun Mah Isamurti tidak dengan tergesa-gesa yang memaksakan unsur-unsur baru itu tanpa MN perhatikan landasan yang telah ada. Namun justru karena kesediaan kedua orang itu serta hati mereka yang terbuka, maka usaha mereka pun menunjukkan hasil NIA. Setapak demi setapak. Kuantilan dan Sambega mampu meningkatkan ilmu mereka. Pada umur yang sudah separuh BBA, maka keduanya sama sekali tidak merasa terlambat untuk menjalani laku yang terhitung berat. Namun dengan demikian, maka ilmu M mereka terasa menjadi semakin lengkap. Kekosongan dan kekurangan yang terdapat sebelumnya seakan-akan telah terisi sehingga ilmu meredah menjadi semakin mengental dan padat. Bahkan mereka pun telah mulai merabah pada inti tenaga dasar dari ilmu mereka masing-masing. Sehingga ungkapannya pun menjadi jauh lebih tajam dari sebelumnya. Meskipun dasar ilmu yang nampak pada wancilan dan sambega tetap berbeda, namun terdapat persamaan isi dalam perkembangannya, karena keduanya mendapat tuntutan dari Mahisa Murti. Di samping kedua orang itu, maka Mahisa Murti juga telah eme-em binat tiga orang cantriknya yang tertua. Bukan saja umurnya, tetapi juga masa kedatangan mereka di padepokan itu serta derajat kemempuan mereka. Tiga orang cantrik itu telah dipanggil oleh Mahisa Murti di pendapat bangunan induk padepokannya. Ketika ketiganya menghadap, maka wancilan dan sambega pun duduk pula bersama mereka. Kepada ketiga orang cantrik itu, Mahisa Murti eme menawarkan apakah eme-em mereka bersedia menjalani laku yang berat untuk mencapai satu tataran ilmu yang lebih tinggi. Tentu jawab mereka berbareng dengan serta emerta. Baiklah berkata Mahisa Murti jika demikian, maka kalian akan mendapat kesempatan khusus untuk menjalani laku. Aku ingin kalian akan dapat menjadi pembantu utama di padepokan ini bersama Pem Anwan Tilan dan Paman Sembega. Selama ini kalian eme-emang sudah melakukan tugas itu. Namun aku ingin kalian dapat eme-em ini lesaikan persoalan-persoalan yang lebih rumit di padepokan ini bahkan hubungannya dengan lingkungan di luar padepokan. Tanda petik. Terima kasih berkata salah seorang dari emreka kami eme-emang eme nunggu kesempatan seperti ini. Tetapi kalian harus bekerja keras. Lebih keras dari ye yang pernah kalian lakukan selama ini, berkata Mahisa Murti. Kami berjanji jawab salah seorang dari emreka apapun yang harus kami lakukan. Kerja keras itu tidak akan selesai dalam waktu satu-dua hari atau satu-dua pekan. Tetapi untuk waktu ye yang panjang berkata Mahisa Murti pula. Sampai kapanpun akan kami jalani jawab seorang dari ketiga orang cantrik itu. Mahisa Murti eme ngangguk-angguk. Ia ye ekin bahwa ketiga orang itu akan dapat eme-em menuhi harapannya. Mereka tentu akan dapat ikut eme-em bantu tugas-tugas kepemimpinan di padepokan itu. Meskipun demikian harapan utama Mahisa Murti tetap ada pada Mahisa Semu dan Mahisa Amping. Bersama Mahisa Pukat mereka telah melakukan pengembaraan yang panjang untuk eme-em menemukan seseorang yang akan dapat menjadi tumpuan masa depan. Namun Mahisa Semu dan Mahisa Amping masih harus dimatangkan, sehingga eme-em merlukan waktu yang jauh lebih panjang. Karena Mahisa Semu dan Mahisa Amping akan ditempa secara khusus untuk eme-em megang kendali padepokan di masa datang, meskipun Mahisa Murti menyadari bahwa rencana itu bukan rencana yang mutlak, karena untuk menjadi seorang pemimpin yang terpenting bukan hanya sekedar keem-em puan olahkan nuragan, tetapi juga kemampuan lain yang berhubungan dengan tatanan kehidupan serta lebih dari segalanya adalah pribadinya. Namun adalah menjadi kewajibannya untuk berusaha eme-em bina dan eme-em persiapkan pemangku jabatan kepemimpinan di masa datang. Demikianlah, maka kecuali para cantrik yang dipersiapkan untuk membantunya eme-em impin padepokan itu dalam jangka yang terhitung dekat serta wantilan dan sambega, maka Mahisa Murti dengan teratur eme-em bina Mahisa Semu dan Mahisa Amping. Mereka harus benar-benar memahami, menguasai dan eme-em atangkan ILMU tahap demi tahap, karena tahapan-tahapan itu akan menjadi landasan bagi tataran berikutnya. Dengan DMI Kian, maka ilmu kedua orang anak muda itu menjadi mantap dan padat. Ternyata untuk semuanya itu Mahisa Murti harus bekerja keras. Ia seakan-akan bekerja sendiri tanpa mengenal lelah. Hari-harinya seakan-akan habis dipergunakannya untuk eme-em bina isi padepokannya dari segala tataran. Wantilan dan sambega yang umurnya sudah menjelang separoh BBA, eme-em perhatikan Mahisa Murti dengan prihatin. Meskipun dalam ilmu kanuragan dan ilmu yang lain Mahisa Murti jauh melampaui kemampuan mereka, tetapi bagaimanapun juga umur mereka tidak akan dapat disusul dan dilampaui oleh Mahisa Murti. Karena itu, maka kadang-kadang wantilan dengan tarikan nafas panjang berkata kepada sambega Mahisa Murti telah kehilangan emasar maja dan masa mudanya. Ia tidak dapat menikmati hari-harinya sebagaimana anak-anak muda yang lain. Bahkan para cantrik di padepokan ini yang sempat bercanda, bermain dan kadang-kadang pergi keluar padepokan dan singgah di padukuhan-padukuhan terdekat. Ya sahut sambega jika Mahisa Murti ke padukuhan, tentu karena ada sesuatu yang harus dilakukan. Ia menjadi seorang yang care dan laku hidupnya menjadi jauh lebih tua dari umurnya yang sebenarnya. Apalagi karena kedudukannya sebagai seorang pemimpin padepokan. Tanda petik. Tetapi keduanya tidak dapat berbuat apa-apa. Nampaknya Mahisa Murti emang sudah em meletakkan diri ke dalam tugas-tugas pengabdiannya. Bahkan sejak ia masih bersama-sama Mahisa Pukat melakukan pengembaraan, maka mereka telah melakukan tapang rame. Namun Mahisa Pukat yang KM Udian berada di Kasatrian MM punya kesempatan lebih baik untuk menikmati masa mudanya meki pun terbatas. Bahkan kemudian Mahisa Pukat telah melengkapi hidupnya dengan sebuah kehidupan keluarga. Ketika seperti yang dijanjikan, Kiai Wijang datang kepada Pokan Bajeraseta, maka pada satu kesempatan hal itu telah dikatakan oleh Wan Tilan dan Sam Bega kepadanya. Kiai Wijang hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Katanya ia memang kehilangan. Tetapi dengan apa yang dilakukan itu, ia mendapatkan kepuasan jiwa tersendiri. Memang berbeda dengan kesenangan bagi anak-anak muda sebaikannya yang lain. Wan Tilan dan Sam Bega mengangguk-angguk. Namun Wan Tilan itu pun berkata tetapi bukankah dengan demikian ia telah kehilangan satu bagian dari jalan hidupnya? Kiai Wijang mengangguk-angguk. Katanya ia. Ia telah kehilangan satu bagian dari hidupnya. Tetapi semua itu dilakukannya dengan penuh kesadaran. Jiwa pengabdiannya yang besar telah mengalahkan kesenangan pribadi Nia. Tetapi apakah Mahisa Murti untuk selanjutnya tidak akan em-em ikirkan dirinya sendiri? Apakah ia tidak akan menginjak? Satu kehidupan rumah tangga sebagaimana dilakukan oleh Mahisa Pukat bertanya Sam Bega. Mudah-mudahan pada suatu saat hatinya terbuka bagi seorang gadis jawab Kiai Wijang. Namun umurnya sudah menjadi semakin tua berkata Wan Tilan. Pada satu kesempatan aku akan berbicara dengan anak muda itu berkata Kiai Wijang. Mudah-mudahan Mahisa Murti tidak terbenam dalam pengabdiannya tanpa em-em ikirkan pribadinya. Jika hidupnya dilengkapi dengan sebuah keluarga, maka kami ingin melihat ia mendapat kebahagian yang utuh dalam hidupnya. Selain kepuasan batin atas pengabdiannya, juga keutuhan kehidupan lahiriyahnya terpenuhi. Kiai Wijang mengangguk-angguk. Ternyata para penghuni pada pokan itu juga em-em ikirkan Mahisa Murti sebagai satu pribadi, yang perlu melengkapi diri dalam kehidupan kesehariannya sebagai satu kewajaran. Ternyata Kiai Wijang em-em-em-em-em menuhi janjinya. Pada satu kesempatan ia em-em-em-emang berkata kepada Mahisa Murti tentang kehidupan pribadinya. Tetapi ketika hal itu disampaikan kepada Mahisa Murti, maka Mahisa Murti tersenyum sambil em-em menjawab bukankah masa itu akan datang dengan sendirinya? Tetapi umurmu akan tumbuh terus, ger. Paman muantilan dan sambega ternyata ikut memikirkanmu. Dan jika kau percaya, ayahmu juga pernah mengatakan hal itu kepadaku. Kiai sering mengunjungi ayah bertanya Mahisa Murti. Baru akhir-akhir ini, ger. Ternyata orang-orang tua. Kadang-kadang em-em-em-em-erlukan untuk saling bertemu dan berbicara apa saja. Tetapi ye-yang kami bicarakan kebanyakan justru hal-hal yang tidak penting. Rasa-rasanya kami sudah terlalu letih untuk em-em-em bicarakan persoalan-persoalan yang dapat em-em-em bebani perasaan. Sebagaimana ayah, Kiai juga sebaiknya lebih banyak beristirahat berkata Mahisa Murti. Aku juga sudah terlalu banyak beristirahat. Aku kita, ayahmu em-emang sedikit lebih tua dari aku nger. Namun ayahmu masih em-em-em punya kesibukan di istana. Sekali-kali ayahmu masih em-em menghadap Sri Maharaja dan Raptu Angabaya. Sementara aku tidak em-em-em punya kesibukan apa-apa. Karena itu, aku merasa senang bahwa aku boleh datang mengunjungi pada pokan ini setiap kali dan sedikit em-em-embangi pengalaman dengan para cantrik. Kami justru berterima kasih sekali, Kiai desis Mahisa Murti. Tetapi sebaiknya kau tetap em-em perhatikan harapan ayahmu, pamanmu Wancilan dan Sambega dan tentu juga Mahisa Pukat. Mahisa Murti tersenyum. Namun Kiai Wijang ternyata mampu menangkap betapa asamnya perasaan Mahisa Murti. Kiai Wijang tidak berkata lebih jauh. Tetapi ia sudah em-em peringatkannya. Kepada Wancilan dan Sambega pada kesempatan lain, telah diceritakannya pula pembicaraannya dengan Mahisa Murti itu. Namun dalam pada itu, Mahisa Murti masih saja tenggelam dalam tugasnya. Ditempanya tiga orang cantrik tertua. Bukan saja dalam olahkanuragan, tetapi juga KMM Puan M.M. impin para cantrik yang lebih muda daripadanya. Sementara itu Kiai Wijang benar-benar telah em melengkapinya dengan berbagai macam pengalaman yang sangat berarti bagi mereka. Dengan demikian, MAK ketiga orang itu pun telah benar-benar em menjadi cantrik yang M.M. miliki KMM Puan yang semakin tinggi sebagaimana Wancilan dan Sambega. Sehingga karena itu, MAK mereka akan mendapat kepercayaan lebih besar dari Mahisa Murti untuk M.M. bantunya, M.M. impin pada Pokan Bajra setah. Sementara itu, Mahisa Semu dan Mahisa Amting tumbuh sejalan dengan perkembangan ilmu mereka. Bukan saja dalam olahkanuragan, tetapi juga ilmu yang lain. Karena Kiai Wijang pun sangat em menaruh perhatian terhadap M.M. reka. Pada waktu-waktu tertentu Kiai Wijang M.M.M. berada di pada Pokan itu sebagaimana dijanjikannya. Demikianlah dari hari ke hari, pada Pokan Bajra setah tumbuh semakin subur. Bukan saja kemampuan para cantrik, tetapi juga kesejahteraan hidup mereka sehari-hari. Penghasilan sawah dan ladangnya semakin M. meningkat berkat kere pengolahan tanah yang semakin baik. Pengalaman Kiai Wijang yang mereka ungkapkan dalam kerja sehari-hari ternyata telah M.M. buahkan hasil. Pategalan yang semula kering telah M. menjadi basah. Air sungai Yeang dinaikan untuk mengairi tanah dan sebuah keolam yang luas. Beberapa petak tanah Yeang dipergunakan untuk perternakan serta sebuah padang rumput tempat M. mengembala. Sementara itu, di dalam dinding pada Pokan terdapat beberapa kelompok tempat kerja pande besi yang telah M.M. menggunakan peralatan dan kere yang dipelajari dari para pande besi dari Singasari, sehingga hasil Nia menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Bukan saja pembuatan alat-alat pertanian tetapi juga pembuatan senjata. Hubungan pada Pokan itu dengan padukuhan di sekitarnya menjadi semakin baik. Sehingga pada Pokan Bajeraseta rasa-rasanya M.M. menjadi bagian dari lingkungannya. Tanah yang tergelar di sekitar pada Pokan Bajeraseta nampak hijau segar sampai di lembah-lembah dan lereng pegunungan. Mahisa Murti Yeang M.M. impin pada Pokan Bajeraseta, sebagaimana dikatakan oleh Kiai Wijang M.M. mendapatkan kepuasan tersendiri dengan hasil yang kasat mata itu. Bukan saja karena hijaunya lembah dan lereng pegunungan, tetapi juga peningkatan kemampuan cantrik-cantriknya Yeang akan M.M. bekali mereka di masa mendatang. Tidak hanya dalam melahkan huragan. Tetapi juga sebagai bekal di berbagai sisi kehidupan. Dalam pada itu, ke-etika ketiga orang cantrik yang ditempa secara khusus telah mencapai satu tataran tertentu, maka Mahisa Murti pun berniat untuk mengukuhkan kedudukan mereka. Tiga orang cantrik itu pun telah ditetapkannya menjadi pembantu utamanya dalam M.M. impin pada Pokan itu bersama Wancilan dan Sambengga. Di depan para cantrik, maka Mahisa Murti telah menetapkan ketiga orang itu akan ikut memimpin pada Pokan Bajeraseta di bawah kepemimpinannya, bersama Wancilan dan Sambengga. Namun karena Wancilan dan Sambengga umurnya lebih tua dari M.R.K., serta M.M. punyai pengalaman yang lebih luas, maka M.R.K. harus selalu mendengarkan pendapat dan petunjuknya. Dengan ini berkata Mahisa Murti di hadapan penghuni pada Pokan Bajeraseta Aku menetapkan bahwa Manyar, Parama dan Lembana untuk mengemban tugas sebagai putut di pada Pokan ini sehingga untuk selanjutnya mereka akan disebut putut meniar, Parama dan Lembana di lingkungan Bajeraseta. Mereka akan M.M. bantu aku, Paman Wancilan dan Paman Sambengga M.M. impin pada Pokan ini. Ketetapan itu disambut dengan gembira oleh para cantrik, karena sejak sebelumnya, ketiga orang itu M.M.M. sudah melakukan tugas sebagaimana ditetapkan itu. Namun dengan ketetapan itu maka kedudukan mereka menjadi jelas. Sementara itu, Mahisa Murti telah M.M. menunjuk tiga orang cantrik yang lain yang akan M.M. ngikuti latihan-latihan khusus untuk meningkatkan kemempuan M.M.M. mereka agar mereka juga akan dapat M.M. bantu M.M. impin pada Pokan itu untuk masa mendatang. Demikianlah, maka kedudukan pada Pokan Bajeraseta rasa-rasanya menjadi semakin mapan. Jalur kepemimpinan yang mulai terbagi itu akan dapat meningkatkan tata kehidupan di pada Pokan itu di berbagai segi. Anak-anak muda dari Padukuhan-Padukuhan di sekitar pada Pokan itu pun menjadi semakin banyak yang datang berkunjung sehingga seakan-akan mereka telah menyatu dengan para cantrik. Namun dalam pada itu, selagi Padepokan Bajeraseta dan Padukuhan-Padukuhan di sekitarnya merasakan kehidupan yang semakin mapan, maka kabu yutan mereka mulai terganggu dengan kaedatangan beberapa kelompok pengungsi dari kabu yutan di sebelah hutan I.M.M. yang M.M. batasi kedua kabu yutan itu. Orang-orang kabu yutan seberang hutan yang M.M. punya isanak saudara di kabu yutan Talang Alun itu pun telah berdatangan untuk mencari perlindungan. Anak-anak muda dari Nadukuhan-Padukuhan sebelah I.M. termasuk lingkungan kabu yutan Talang Alun telah menceritakan hal itu kepada para cantrik, sehingga akhirnya, hal itu didengar oleh Mahisa Murti. Apa yang terjadi di kabu yutan Talang Alun bertanya Mahisa Murti. Putut Manyari yang langsung mendengar dari anak-anak muda. Padukuhan di sebelah. Pada pokan itu, M.M. beritahukan tentang datangnya kelompok-kelompok pengungsi dari kabu yutan di seberang hutan. Mereka menyeberangi hutan itu dalam kelompok-kelompok menuju ke kabu yutan Talang Alun. Di kabu yutan di seberang hutan itu telah terjadi keributan yang agaknya sangat M. mencemaskan, sehingga banyak orang yang terpaksa mengungsi. Aku belum dapat bertemu langsung dengan para pengungsi itu berkata Putut Manyar kemudian. Pergilah ke padukuhan bersama anak-anak muda itu. Temuilah satu-dua orang pengungsi untuk mendapatkan keterangan, kenapa mereka harus semenngungsi. Putut Manyar bersama seorang cantrik segera melakukan tugas itu. Bersama dua orang anak muda dari padukuhan sebelah, Yeang kebetulan juga didatangi oleh sekelompok pengungsi, berusaha untuk dapat bertemu dengan mereka. Dari pertemu A. N. itu Putut Manyar segera mengetahui, bahwa para pengungsi itu berada dalam ketakutan. Sebuah keluarga yang mengungsi di rumah pamannya Yeang tinggal di Kabuyutan Talang Alun tidak sempat M. mbawa barang-barangnya selain seikat benda-benda yang paling berharga. Tetangga-tetangga kami juga tidak sempat M. mbawa apa-apa, berkata seorang laki-laki separuh B. A. Yeang M. mungsi bersama keluarganya itu. Apa yang telah terjadi di padukuhan kalian bertanya Putut Manyar? Keributan. Setiap kali datang orang-orang Yeang mula-mula sekedar M. menakut-nakuti. Namun K. M. udian mereka telah menangkapi pemimpin-pemimpin padukuhan kami. Ki Bekel dan para bebahu sudah ditangkapi. Satu dua orang di antara mereka Yeang M. mencoba melawan, nasib niat tidak kita ketahui lagi. Ki Bekel pun telah terluka pula dan jatuh ke tangan mereka. Jawab orang itu. Apa yang mereka kehendaki bertanya Putut Manyar? Kami tidak tahu pasti. Tetapi menurut pendengaran kami, telah terjadi perebutan warisan di Kabuyutan kami, jawab. Orang itu. Perebutan warisan. Kenapa sampai terjadi kekerasan atas para pemimpin padukuhan? Seberapa besarnya warisan yang diperebutkan itu? Warisan kedudukan. Sebenarnya terjadinya tidak di Kabuyutan kami. Tetapi terjadi di Kabuyutan Puda Kelamatan. Tetapi Ki Buyut di Puda Kelamatan emang masih ada hubungan keluarga dengan Ki Buyut di Kabuyutan kami. Kabuyutan Sendang Apit. Bukankah Kabuyutan-Kabuyutan itu terletak di seberang hutan itu bertanya Putut Manyar pula? Ya. Kami dalam kelompok-kelompok telah menyeberang hutan. Keberanian kami melawan binatang buas timbul didesak oleh ketakutan kami terhadap orang-orang yang mengacaukan padukuhan kami, melukai dan menangkap Ki Bekel serta beberapa orang lainnya. Tanda petik Putut Manyar emang angguk-angguka. Agaknya telah terjadi pergolakan di seberang hutan. Pergolakan itu emang tidak begitu terasa di Kabuyutan Talang Alun, jika saja tidak ada arus pengungsi yang berdatangan. Keterangan itu oleh Putut Manyar telah dibawa ke Padepokan Bajeraseta. Di hadapan para PM impin Padepokan Bajeraseta, Putut Manyar telah menceritakan hasil pembicaraannya dengan para pengungsi yang sempat ditemuinya. Jarak antara kedua Kabuyutan itu dengan Kabuyutan Talang Alun emang tidak sangat jauh. Tetapi karena di antara Kabuyutan itu dengan Kabuyutan Talang Alun dipisahkan oleh hutan yang masih terhitung lebat, maka hubungan antara Kabuyutan-Kabuyutan itu dengan Kabuyutan Talang Alun tidak terlalu rapat. Apalagi dengan Padepokan Bajeraseta, Mahisa Murti dan para pemimpin yang lain mendengarkan keterangan Putut Manyar. Menyar itu dengan sungguh-sungguh. Namun sebagaimana tanggapan MRK, Mahisa Murti pun berkata kita emang tidak dapat langsung mencampuri persoalan ini. Tetapi ada baiknya kita selalu mengikuti perkembangannya. Jika persoalannya merembet menyeberangi hutan sampai ke Kabuyutan Talang Alun, maka mau tidak mau kita harus mencampurinya. Kabuyutan itu adalah Kabuyutan kita pula. Yang lain mengangguk-angguk. Mereka emang sependapat. Padepokan Bajeraseta tidak dapat dengan tergesa-gesa menentukan satu sikap sebelum emang ngetahui lebih jauh, apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun Mahisa Murti telah emang merintahkan kepada Putut Manyar untuk terus emang menerus mengikuti persoalan yang timbul justru karena arus pengungsi yang mengalir menyeberangi hutan yang terhitung lebat itu. Dengan perintah itu, M.A.K. Putut Manyar emang sering pergi ke Padukuhan sebelah. Ia sering duduk berbincang dengan anak-anak muda yang semakin meningkatkan penjagaan. Apalagi di malam hari. Kedatangan para pengungsi itu emang telah menimbulkan persoalan yang harus ditangani dengan hati-hati oleh Padukuhan sebelah. Di malam hari Putut Manyar dengan dua atau tiga cantrik kadang-kadang ikut berada di gardu sampai menjelang Fajar. Kehadiran mereka selalu disambut baik oleh anak-anak muda Padukuhan. Rasa-rasanya mereka emang berikan ketenangan, karena anak-anak muda itu tahu, bahwa para cantrik dari Padepokan Bajeraseta adalah orang-orang yang cukup terlatih. Ternyata kedatangan para pengungsi emang mendatangkan masalah bagi Padukuhan-Padukuhan di Kabuyutan Talang Alun. Ternyata ada juga orang-orang yang tidak berjantung, yang emang manfaatkan keadaan yang rumit itu untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri, bahkan dengan care yang paling buruk. Orang-orang yang bermaksud jahat emang perhitungkan bahwa para pengungsi itu tentu emang bawa barang-barang mereka yang paling berharga. Karena itu, MAK orang-orang yang hidupnya berada di bayi angan yang hitam, seolah-olah mendapat kesempatan untuk meningkatkan kegiatan mereka. Tetapi ternyata bahwa anak-anak muda di Padukuhan itu tidak tinggal diam. Bahkan ketika percobaan perampokan pernah terjadi, MAK para pengungsi itu pun telah ikut pula dalam kegiatan anak-anak muda dan para penghuni Padukuhan di tempat pengungsian emereka, karena emereka tahu bahwa persoalan itu justru timbul karena kehadiran para pengungsi itu. Tetapi kelompok penjahat yang besar emang anggap bahwa anak-anak itu tidak akan mampu mencegah mereka. Tetapi mereka tidak emang perhitungkan bahwa anak-anak muda Padukuhan-Padukuhan di sekitar Padepokan itu sering berada di Padepokan dan bermain-main dengan para cantrik. Bahkan mereka mendapat waktu yang khusus untuk serba sedikit MM pelajari ilmu kanuragan, serta MM pergunakan berbagai jenis senjata. Tetapi kita harus berhati-hati terhadap para penghuni Padepokan itu berkata salah seorang pemimpin sekelompok perampok kepada para pengikutnya. Mereka tentu tidak akan ikut campur sahut salah seorang di antara para pengikutnya itu. Belum tentu jawab yang lain emereka sering berkeliaran di Padukuhan-Padukuhan. Mereka tentu sekedar emang mencari makan jawab pengikut yang pertama. Bagaimanapun juga kita harus berhati-hati berkata pemimpinnya apapun yang emereka cari di Padukuhan, kehadiran mereka akan MM pengaruhi semua rencana kita. Bukankah kita sudah mendengar bahwa penghuni Padepokan itu MM miliki kemampuan olahkan nuragan? Aku sendiri tidak akan pernah takut menghadapi siapapun juga, bahkan pemimpin Padepokan itu sekalipun. Tetapi jumlah emereka agaknya terlalu banyak bagi kita. Bukankah hanya 1-2 orang saja yang sering berkeliaran di Padukuhan-Padukuhan berkata seorang pengikutnya? Ya. Tetapi dengan isyarat atau suara kentonan, emereka dapat MM manggil kawan-kawannya, karena jarak Padepokan itu dari Padukuhan tidak terlalu jauh sehingga dapat dijangkau oleh suara kentonan. Jawab pemimpinnya. Para pengikutnya mengangguk-angguk. Namun sebagian dari emereka tidak banyak emereka perhitungkan gangguan yang dapat dilakukan oleh para penghuni Padepokan. Meskipun demikian, pemimpinnya masih berusaha untuk MM perhatikan kegiatan para cantrik di Padepokan. Tetapi rasa-rasanya MM manggil tidak banyak cantrik yang keluar dan pergi ke Padukuhan. Jika mereka melihat 2 atau 3 orang yang nampak mengunjungi Padukuhan terdekat, maka emereka merasa bahwa para cantrik itu dapat diabaikannya. Namun yang terjadi lebih dahulu, justru pertengkaran kelompok-kelompok penjahat itu sendiri. Ketika sekelompok penjahat yang dipimpin oleh jaran Abang berpapasan dengan sekelompok yang lain, yang dipimpin oleh Kisempon telah terjadi salah paham, sehingga di antara kedua kelompok itu telah terjadi perkelahian. Beberapa orang telah menjadi korban. Namun ketika kelompok Kisempon emelarikan diri, maka korban yang terbunuh dalam perkelahian itu telah ditinggalkan begitu saja. Bahkan di antara mereka terdapat 2 orang yang terluka namun masih dapat MM pertahankan hidupnya, sehingga ketika seorang gembala menemukan mereka, emereka masih hidup. Gembala itu terkejut melihat beberapa sosok tubuh terbaring diam. Karena itu sambil berteriak-teriak ia berlari pulang. Bahkan 4 ekor kambingnya ditinggalkannya begitu saja. Beberapa orang dari Ipadu Kuhan, termasuk Ki Bekel Yeang mendapat laporan tentang bekas perkelahian itu pun segera datang. Mereka masih sempat MM nemukan 2 orang yang masih hidup meskipun terluka parah. Rawat mereka perintah Ki Bekel dari emereka kita akan mendapat keterangan. Tanda petik. Orang-orang Padu Kuhan itu pun kemudian telah MM bawa kedua orang yang masih hidup itu ke Banjar. Dipanggilnya Dukun Yeang paling baik di Padu Kuhan itu untuk mengobati luka-luka Yeang cukup parah. Usahakan agar kedua orang itu tetap hidup berkata seorang anak muda kepada Dukun Yeang segera datang. Tetapi Dukun itu eme menjawab aku akan berusaha sejauh dapat aku lakukan. Tetapi hidup dan matinya tidak tergantung kepada aku. Anak muda itu eme menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun telah eme ngangguk mengiakan. Sementara itu, 3 orang Yeang telah terbunuh pun segera dikuburkan. Namun Ki Bekel dan beberapa orang Padu Kuhan telah menduga bahwa yang terjadi adalah benturan kekuatan antara para penjahat Yeang berebut ladang. Sebenarnya lah ketika kedua orang Yeang terluka itu mulai dapat berbicara dengan agak jelas, maka mereka mengaku bahwa kedua-duanya adalah para pengikut Ki Sempun. Seorang kawanku mati. Tetapi dua orang pengikut jaran abang juga mati, berkata orang itu. Apa sebenarnya Yeang kalian perebutkan bertanya Ki Bekel meskipun ia sudah dapat menduga apa Yeang telah terjadi? Kami eme eme perhitungkan bahwa para pengungsi tentu eme eme bawa barang-barang mereka yang paling berharga. Itulah yang kami inginkan di samping harta benda Yeang sudah ada di Padu Kuhan ini jawab orang Yeang terluka itu. Jika kalian inginkan harta benda para penghuni Padu Kuhan itu, kenapa baru sekarang hal itu kalian lakukan? Sudah aku katakan. Para pengungsi itu seakan-akan telah eme eme persiapkan harta bendanya untuk begitu saja kami ambil jawab orang itu. Ki Bekel mengangguk-anggukah. Tetapi semakin jelas baginya bahwa persoalan yang timbul karena kedatangan para pengungsi itu akan saling berkait. Padu Kuhannya harus bersiaga menghadapi segala kemungkinan, namun eme mereka juga harus meniediakan pangan bagi mereka yang tinggal di lingkungan sana. Kadang eme mereka di Kabuyutan Talang Alun. Tetapi mereka tidak akan dapat eme menolak kehadiran para pengungsi yang ketakutan di kampung halaman eme mereka sendiri berdasarkan peri kemanusiaan. Kepada orang-orang Yeang ingin eme manfaatkan kesulitan orang lain itu, eme eme buat Ki Bekel yang menjadi sangat berprihatin. Justru orang-orang Yeang eme merlukan perlindungan dan pertolongan itu malah menjadi sasaran kejahatan. Karena itu, Ki Bekel pun telah eme merintahkan orang-orang sepadu Kuhan itu bangkit eme melawan mereka. Sementara itu, Ki Bekel pun telah mengirimkan laporan kepada Ki Bayut Talang Alun. Dengan cepat pula Ki Bayut menyampaikan laporan itu ke semua padu Kuhan di lingkungannya dengan harapan, agar semua padu Kuhan menjadi waspada dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Terutama padu Kuhan-padu Kuhan yang menjadi tempat tujuan para pengungsi yang datang dari seberang hutan. Namun jaran abang sama sekali tidak terpengaruh oleh kesiagaan anak-anak muda dan bahkan semua laki-laki yang masih mampu eme megang senjata. Menurut jaran abang yang kemudian seakan-akan menguasai ladang perburuan itu, anak-anak emuda itu sama sekali tidak akan mampu berbuat banyak. Namun hal itu pun segera didengar oleh para cantrik di Padepokan. Putut Meniar pun telah eme berikan laporan tentang hal itu kepada Mahisa Murti. Kita harus eme membantu padu Kuhan-padu Kuhan Iye Ang menjadi sasaran ancaman para penjahat itu berkata Mahisa Murti. Dengan demikian, Mahisa Murti pun telah eme merintahkan ketiga orang pututnya, masing-masing bersama dua orang cantrik terpilih untuk berada di padu Kuhan-padu Kuhan Iye Ang paling rawan. Namun mereka pun berpesan jika di padu Kuhan lain terjadi pula perampokan, maka mereka harus dengan cepat eme berikan isyarat dengan kentongan. Sebenarnya lah, bahwa pada malam yang sudah direncanakan, maka jaran abang telah eme membawa orang-orangnya menuju ke padu Kuhan Logandeng. Logandeng eme memang bukan padu Kuhan terdekat dengan padepokan Bajeraseta. Namun putut lembana dengan dua orang cantrik terpilih berada di padu Kuhan itu. Sebelum eme mereka eme eme asuki padu Kuhan itu, jaran abang telah eme merintahkan melihat-lihat apakah ada yang menarik perhatian di padu Kuhan itu. Di mata pengikut jaran abang yang diperintahkan untuk melihat keadaan padu Kuhan itu eme memang tidak adanya kelainan dari kemungkinan yang mereka bayangkan. Anak-anak muda di gardu-gardu perondan. Mungkin beberapa orang laki-laki yang lebih tua berkumpul di banjar dan di rumah Ki Bekel Yeang ketakutan. Kepada mereka Yeang mengamati padu Kuhan itu jaran abang bertanya apakah kau tidak eme melihat orang-orang dari padepokan sebelah Yeang berkeliaran di padu Kuhan itu? Orang yang mendapat perintah mengamati padu Kuhan itu eme memang tidak melihat sekelompok cantrik Yeang bergabung dengan anak-anak muda di padu Kuhan itu. Mereka eme memang tidak melihat putut lembana dan hanya dua orang cantrik yang eme memang berada di gardu di mulut lorong. Dari kegelapan salah seorang di antara mereka Yeang mengamati padu Kuhan itu melihat beberapa orang anak muda yang berada di gardu di mulut lorong. Namun nampaknya tidak ada orang lain di antara anak-anak muda itu. Mereka bergurau dan bercanda sebagaimana dengan kawan-kawan akrab mereka. Sebenarnya lah bahwa putut lembana dapat eme nempatkan diri. Selain ia eme memang masih muda, ia pun dapat bergurau sebagaimana anak-anak muda Yeang lain. Sehingga dengan demikian, maka tidak seorang pun Yeang menyangka bahwa putut lembana dan dua orang cantrik yang menihertainya, bukan bagian dari anak muda di padu Kuhan itu. Berdasarkan atas keterangan itu, maka jaran abang tidak menunda lagi niatnya. Diperintahkannya para pengikutnya untuk bersiap eme menghadapi segala kemungkinan. Jika ada cantri Kiang bersembunyi di rumah Kibekel, kita tidak boleh ragu-ragu eme menghadapinya. Kita akan menghancurkan mereka sebagaimana kita eme menghancurkan kelot mpoki sempon Yeang dungu itu, berkata pemimpin mereka. Demikianlah, maka tanpa melewati reol padu Kuhan, mereka eme memasuki dinding padu Kuhan itu. Mereka berloncatan eme manjat dinding dan meloncat eme memasuki sebuah kebun Yeang luas dan sepi. Sejak sehari sebelumnya eme mereka sudah eme memilih sasaran. Mereka melihat sebuah rumah Yeang besar Yeang eme memang tidak terlalu jauh dari rumah Kibekel. Mereka eme mengetahui bahwa ada beberapa pengungsi yang tinggal di rumah Yeang besar itu. Bukan pengungsi kebanyakan. Tetapi nampaknya juga orang-orang berada sebagaimana pemilik rumah itu. Kita akan eme mendapatkan apa yang kita cari berkata jaran abang kita tidak boleh ragu-ragu. Para pengikutnya mengangguk-angguk. Telah berpuluh kali mereka melakukan perampokan. Karena itu, apa yang akan mereka lakukan itu seakan-akan tidak berbeda dengan saat-saat eme mereka akan menuai padi di sawah mereka ketika padi sudah mulai menguning dan menjadi masak. Meskipun demikian, jaran abang eme memang eme merintahkan agar eme mereka berusaha untuk tidak diketahui oleh anak-anak muda. Bagi mereka hal itu tentu akan lebih baik. Meskipun mereka yakin bahwa anak-anak muda itu tidak akan dapat menghentikannya, namun jika terjadi benturan kekerasan, maka ia tentu akan kehilangan satu dua pengikutnya atau setidak-tidaknya ada di antara mereka yang terluka. Karena itu, dengan hati-hati sekelompok orang yang dipimpin oleh jaran abang itu telah menyusup di sela-sela pepohonan di halaman-halaman rumah yang sepi, karena pintu-pintu rumah tertutup rapat. Untuk beberapa saat jaran abang dan para pengikutnya mengendap di halaman rumah yang berseberangan dengan rumah yang akan menjadi sasaran. Jaran abang sendiri telah meloncat dan eme menelungkup di atas dinding halaman untuk eme-em perhatikan apakah keadaan cukup aman. Ternyata jalan terlalu sepi. Rasa-rasanya tidak ada seorang pun yang lewat di malam yang dingin itu. Bahkan para perondak pun lebih senang tetap berada di gardu-gardu. Berkelakar sambil menghirup minuman hangat. Karena itu, maka jaran abang pun telah eme-em berikan isyarat kepada para pengikutnya untuk dengan cepat menyeberangi jalan dan masuk ke halaman rumah yang akan menjadi sasaran. Semuanya itu dapat dilakukan dengan cepat. Para pengikutnya yang berpengalaman itu tidak eme-em merlukan terlalu banyak petunjuk. Mereka tahu apa yang harusnya mereka lakukan. Beberapa saat jaran abang dan para pengikutnya menunggu sambil mengamati rumah yang terhitung besar itu. Jaran abang sudah membayangkan bahwa mereka akan mendapat hasil yang baik di rumah itu. Kecuali pemilik rumah itu sendiri terhitung orang yang berada, maka para pengungsi yang ada di rumah itu pun tentu orang-orang yang berada pula. Jika mereka eme-em bawa barang-barang berharga dari kampung halamannya, maka barang-barang berharga itu tentu disimpannya dalam satu kotak atau kantung khusus yang tinggal mengambil dan eme-em bawanya. Namun ketika jaran abang itu mulai akan bertindak, maka ia pun mengumpat kasar. Ia mendengar suara kotakan para peronda. Empat orang anak muda eme-em bawah kentongan-kentongan kecil eme nyusuri jalan-jalan eme-em bangunkan para penghuni rumah yang tidurni enyak agar eme-em mereka tidak terlalu terlena dalam eme impi sehingga kehilangan kewaspadaan. Jaran abang terpaksa mengurungkan niatnya. Ia eme-em beri isyarat kepada para pengikutnya agar bersembunyi di halaman rumah itu. Namun mereka pun sadar bahwa penghuni rumah itu tentu akan terbangun oleh suara kentongan-kentongan kecil di tangan para peronda itu. Aku ingin menghentikan bunyi kentongan itu geram salah seorang pengikut jaran abang. Tetapi jaran abang berdesis biarkan saja. Hati-hatilah, jangan menarik perhatian mereka. Tanda petik. Para pengikut jaran abang itu pun kemudian benar-benar berusaha untuk berdiam diri. Anak-anak muda yang meronda itu pun semakin dekat dengan halaman tempat para pengikut jaran abang itu bersembunyi sekaligus sebagai sasaran utama usaha perampokan yang akan mereka lakukan. Namun orang-orang yang sudah berpengalaman itu eme-emang tidak begitu eme-em perhitungkan para peronda itu. Meskipun eme-em mereka sedang bersembunyi, tetapi ada saja. Di antara mereka yang tidak sepenuhnya berusaha untuk tidak menimbulkan bunyi atau gerak. Sehingga karena itu, maka ketika anak-anak muda itu lewat dan bunyi kentongan eme-em mereka berhenti sejenak, seorang di antara anak-anak muda yang meronda itu eme-emang eme mendengar gemerisik di belakang dinding halaman yang tidak terlalu tinggi. Telinga anak-anak muda padukuhan itu sendiri eme-emang tidak eme mendengar bunyi itu. Tetapi seorang di antara em mereka yang meronda berkeliling itu adalah putut lembana yang eme-em punyai pendengaran yang sangat tajam telah eme mendengar gemerisik itu. Putut itu menduga bahwa suara itu adalah suara kaki seseorang yang sedang beringsut atau bergeser dari tempatnya ke tempat yang lain. Tetapi putut lembana tidak segera berbuat sesuatu, lah masih saja bersikap sebagaimana semula. Tetapi putut itu ternyata telah eme melihat-lihat beberapa batang pepohonan yang ada di halaman rumah yang besar itu. Hi, kau lihat pohon jambu air itu desis putut lembana. Tetapi cukup kuat untuk didengar oleh orang-orang yang ada di dalam dinding. Anak-anak muda padukuhan itu mengangguk. Seorang di antara mereka menjawab jambu air itu berbuah sepanjang musim. Buahnya tentu segar sekali berkata putut lembana. Ya, tetapi jarang sekali kami, anak-anak padukuhan ini merasakan segarnya jambu air itu. Kenapa bertanya putut lembana? Penghuninya eme memang agak kikir. Jambu itu biasanya dijual langsung di pohonnya. Namun dalam waktu singkatnya, buahnya telah eme menuhi segala cabang dan ranting-rantingnya lagi, jawab anak muda itu. Aku ingin mencicipinya berkata putut lembana. Anak-anak muda itu eme menjadi termangu-mangu. Jika pemilik rumah itu tahu, maka ia tentu akan sangat marah. Tetapi putut lembana itu berkata aku tidak akan eme emetik buah di pohon itu. Aku hanya ingin mencari sisa-sisa kelelawar yang berserakan di bawah pohon itu. Tentu ada yang eme asya utuh satu atau dua buah. Anak-anak muda itu merasa heran. Apakah putut lembana benar-benar tidak pernah makan jambu air? Seorang di antara anak-anak muda itu pernah berada untuk beberapa hari di Padepokan. Seingatnya di Padepokan terdapat juga pohon jambu air. Bahkan tidak hanya sebatang. Rasa-rasanya ada pohon jambu air putih dan ada pohon jambu air yang merah. Bahkan ada sebatang pohon jambu dersana yang segar dan sebatang jambu geowok yang berwarna ungu. Sementara di kebon belakang terdapat beberapa batang pohon jambu mete. Putut lembana melihat wajah-wajah yang eme eme bayangkan keheranan itu. Cahaya oncor di Rekol meskipun tidak begitu besar sempat menggapai wajah-wajah yang berkerut itu. Namun putut lembana mendekati seorang di antara mereka sambil eme eme beri isyarat untuk meniapkan kentongan emereka serta senjata emereka. Anak muda itu menegang sejenak. Namun ia pun mengangguk-angguk kecil. Ia pun telah eme eme beri isyarat pula kepada kawan-kawannya untuk bersiap. Sebenarnya lah putut lembana itu telah eme dorong pintu regol halaman sambil berkata tunggu. Aku hanya sebentar. Aku hanya ingin sebuah saja. Tetapi di halaman jaran abang mengumpat tertahan. Namun ia telah eme beri isyarat pula kepada orang-orangnya untuk bersiap. Ketika putut lembana kemudian eme masuki halaman rumah itu, maka ia pun mencoba eme mandang berkeliling dengan penglihatannya yang tajam. Ketika ia melihat daun pohon bunga sokaya yang rimbun serta beberapa batang perdu. Yang lain bergerak, maka putut lembana yakin bahwa ada orang di halaman itu. Tetapi putut lembana tidak segera eme ngambil tindakan. Bahkan ia benar-benar mencari jambu air yang eme memang terdapat 1-2 tergolek di tanah di bawah pohon yang buahnya bergayutan banyak sekali itu. Setelah eme mengut 1-2 buah, maka putut itu pun segera bergerak keluar. Di luar ia berbisik kepada anak emuda yang menyertainya panggil kawan-kawanmu. Hati-hati. Kepung halaman rumah ini. Beri tahu gardu yang lain tanpa eme membuni ikan kentongan. Tanda petik. Demikian anak itu melangkah pergi dengan hati-hati, maka putut lembana pun berkata jambu ini eme memang luar biasa. Manis dan segar sekali. Sisa kelelawar eme memang manis, jawab salah seorang kawannya yang mengerti isyarat putut lembana. Sementara kawannya menjawab jambu itu manis bukan karena sisa kelelawar. Karena jambu itu sudah masak dan rasanya manis, maka kelelawar telah mencurinya. Tetapi sayang, jambu itu terjatuh di tanah. Putut lembana tertawa. Katanya jambu ini manis meskipun agak kotor. Itu saja. Kawan-kawannya pun tertawa pula, sementara putut lembana berkata marilah, kita berjalan terus. Hi, kita belum eme membangunkan penghuni rumah ini. Sejak kita mendekati halaman rumah ini, kita sudah berhenti kotakan. Namun, sekarang kita harus eme membuni ikan lagi. Tetapi jumlah eme mereka berkurang seorang karena pergi ke gardu eme memanggil kawan-kawannya. Karena itu, maka eme mereka eme memang menjadi ragu-ragu. Suaranya tentu akan berbeda dengan kotakan yang dibuni ikan oleh empat orang. Namun putut lembana yang eme perhitungkan, bahwa anak-anak muda itu akan segera datang, berdesis perlahan marilah, kita bunyikan saja keras-keras. Demikianlah, maka ketiga orang anak muda termasuk putut lembana itu telah eme membuni ikan kentongan eme mereka. Justru lebih keras dari semula. Bahkan dengan irama yang lebih cepat, sehingga suaranya menjadi gaduh. Bahkan ketika mereka sengaja eme membuni ikan kentongan eme mereka. Mereka meleset, suara kotakan itu menjadi tidak keruan. Putut lembana pun kemudian berkata keras-keras cukup. Cukup. Iramanya rusak. Kita harus mengulangi, kotakan itu pun terhenti. Hati, hati. Kita tidak boleh tergesa-gesa. Berkata seorang temannya. Namun tingkah laku anak-anak muda itu membuat darah jaran abang mendidih sampai ke ubun-ubun. Karena itu, ia menjadi tidak sabar lagi. Dengan sekali hentak, jaran abang telah berdiri di atas dinding halaman rumah itu. Setan kau anak-anak muda. Aku perintahkan kalian masuk ke dalam. Kalian tidak eme-em punyai pilihan lagi, geram jaran abang. Ketiga anak muda itu bergeser surut. Putut lembanalah yang bertanya siapakah kau. Kalian tidak usah berpura-pura lagi. Aku tahu bahwa kalian melihat sesuatu yang eme-em aksa kalian melakukan perbuatan gelah itu. Aku tahu bahwa satu atau dua orang di antara kalian, tentu bukan anak muda dari padukuhan ini. Karena anak muda itu tidak mengetahui bahwa pemilik jambu ini kikir. Anak muda itu pun baru sekali ini melihat bahwa di sini ada jambu air. Nah, sekarang kalian semuanya harus masuk ke halaman. Jangan eme menjawab apapun juga. Masuklah sekarang, sebelum aku kehabisan kesabaran. Kau belum eme menjawab, siapakah kau? Aku tidak akan menjawab semua pertanyaanmu. Aku tidak mau eme mendengar pertanyaan apapun juga. Sekali lagi, untuk yang terakhir aku berkata. Masuklah ke dalam halaman rumah ini. Putut lembana termangu emangu sejenak. Sementara itu kedua anak muda yang bersamanya menunggu, apa yang akan dilakukan oleh putut lembana. Sementara itu putut lembana emang ingin mengulur waktu. Ia yakin bahwa yang ada di halaman itu tentu tidak hanya satu dua orang saja. Tetapi beberapa orang yang eme miliki pengalaman melakukan kekerasan. Karena itu, maka putut lembana itu berkata kesanak. Kami tidak tahu, apa sebenarnya yang kalian kehendaki atas diri kami. Kami sedang meronda. Karena itu, maka kami akan eme nyusuri jalan-jalan di padukuhan kami. Tidak masuk ke dalam halaman rumah itu. Jika tadi aku masuk, semata eme ata karena aku ingin mendapatkan jambu air. Tanda petik. Cukup bentak orang itu eme masuk. Atau kami harus eme maksa kalian dengan kekerasan. Agaknya putut lembana eme emang tidak mendapat kesempatan lagi. Karena itu, maka ia pun menjawab kami tidak akan masuk. Kami tahu bahwa kau bukan pemilik rumah ini. Karena itu, kami justru akan eme menangkapmu. Jaran abang itu bersuit nyering. Ia benar-benar telah kehilangan kesabaran, sehingga ia telah eme manggil orang-orangnya untuk eme maksa putut lembana dan kedua kawannya masuk ke halaman. Namun pada saat itu, beberapa orang anak muda dari gardu terdekat telah datang. Mereka tidak dengan serta-merta menyerang kelompok jaran abang. Tetapi anak-anak muda itu justru telah eme merayap dari halaman ke halaman mendekati rumah yang eme menjadi sasaran perampok itu. Namun ketika mereka mendengar suitan nyering, maka mereka telah berusaha untuk mengetahui keadaan putut lembana dan kedua orang anak muda yang menyertainya. Anak-anak muda itu kemudian telah melihat beberapa orang berloncatan melewati dinding halaman rumah yang menjadi sasaran perampokan itu. Orang-orang itu pun kemudian telah eme ngepung putut lembana dan kedua orang anak muda yang menirtainya. Paksa mereka masuk. Jika mereka melawan, maka apa boleh buat? Mereka akan mati muda, berkata jaran abang. Namun para penjahat itu tidak mendapat banyak kesempatan. Anak-anak muda yang melihat keadaan putut lembana dan kedua orang kawannya dalam kesulitan, MAK mereka pun segera bertindak. Dua orang cantrik dari padepokan bajera setaya yang ada di antara anak-anak muda itu bersama putut lembana, datang pula bersama-sama anak-anak muda itu. Melihat kehadiran anak-anak muda itu, maka jaran abang pun eme ngumpat. Dengan lantang ia berkata jika yang terjadi kemudian kalian akan eme menjadi seperti tebasan batang ilalang, sama sekali bukan tanggung jawab kami. Anak-anak eme muda itu sama sekali tidak eme menghiraukannya. Mereka pun segera turun ke jalan serta berdiri di kedua sisi dari para pengikut jaran abang itu. Bahkan masih ada di antara mereka yang berada di atas dinding halaman di seberang halaman rumah yang eme menjadi sasaran. Namun masih ada juga anak-anak muda yang berada di dalam halaman rumah yang eme menjadi sasaran perampokan itu. Jaran abang tidak eme punyai pilihan lain. Ia pun segera meneriakan perintah selesaikan anak-anak dungu itu. Mereka tidak menyadari akibat dari perbuatan mereka. Tetapi putut lembana eme berikan perintah jangan biarkan seorang pun melarikan diri. Demikianlah, maka pertempuran pun segera berkobar. Jaran abang tahu pasti bahwa pemimpin dari anak-anak muda itu adalah anak muda yang mencari jambu air di bawah pohonnya. Namun jaran abang pun tahu bahwa anak muda itu sekedar ingin eme ngetahui keadaan di dalam halaman rumah itu. Sejenak kemudian, maka pertempuran pun segera terjadi. Putut lembana dengan sengaja telah menghadapi jaran abang. Sementara itu, ke-2 orang cantrik yang bersamanya berada di padukuhan itu bertempur melawan beberapa orang penjahat yang sudah sangat berpengalaman. Anak-anak muda padukuhan itu eme memang eme rasa ngeri melihat sikap dan tatanan gerak eme mereka yang keras dan kasar. Beberapa orang anak muda eme memang terdesak surut. Namun kedua orang cantrik dari padepokan bajerasata itu telah eme eme besarkan hati mereka. Seorang di antara para cantrik yang dengan eme menghentak menyerang salah seorang di antara para pengikut jaran abang itu, langsung dapat melukai lawannya. Terdengar orang itu berteriak kesakitan. Sejenak kemudian, maka orang itu pun telah jatuh berguling di tanah. Cantrik itu bukan seorang pembunuh, sehingga karena itu, maka orang yang sudah terluka cukup parah itu dibiarkannya. Tetapi dengan demikian, maka hati anak-anak muda padukuhan itu mulai menjadi hangat. Keberanian eme mereka pun menjadi semakin eme manasi jantungnya. Dipimpin oleh kedua orang cantrik dari padepokan bajerasata itu, maka anak-anak muda padukuhan itu pun telah melakukan perlawanan yang sangat sengit. Apalagi ketika beberapa orang anak muda dari gardu yang lain telah datang pula. Sementara itu, jarah abang ternyata telah mendapat lawan yang berilmu tinggi. Karena itu, maka ia pun berteriak setan kau anak muda. Siapakah kau sebenarnya? Kau belum menjawab pertanyaanku, siapakah kau dan untuk apa kau berada di sini? Jaran abang itu menggeram. Katanya aku tidak eme merlukan nama dari orang-orang yang akanku bunuh. Tanda petik, Putut Lembana yang melihat kedua cantrik padepokan bajerasata sudah ada di antara anak-anak muda yang menjadi semakin lama semakin banyak berada di tempat itu menjadi semakin tenang. Sehingga ia dapat eme memusatkan perhatiannya kepada pemimpin sekelompok orang yang tidak dikenal dan yang menurut perhitungannya tentu akan berbuat jahat. Apalagi melihat wujudlah hiriah dari orang-orang yang datang bersama lawannya itu serta senjata-senjata yang mereka pergunakan. Demikianlah, maka Putut Lembana pun telah bertempur dengan sengitnya. Putut Lembana yang juga pernah mendengar tentang pertempuran antara orang-orang yang berniat jahat, serta tentang dua orang pengikut seorang pemimpin kelompok yang bernama Jaran Abang. Yang jatuh ke tangan Ki Bekel rencana terluka dalam pertempuran antara para penjahat itu, telah menduga bahwa yang dihadapinya adalah Jaran Abang itu sendiri. Karena itu, ketika Jaran Abang menjadi semakin garang, Putut Lembana itu berkata sambil menghindari serangan lawannya Hi, Kisanak, kau kira aku tidak tahu bahwa gerombolan ini adalah gerombolan Jaran Abang dan Ka sendiri adalah pemimpinnya. Persetan, dari mana kau tahu bertanya Jaran Abang? Namamu emang sudah terkenal sampai kemana emana. Kau ditakuti oleh setiap orang yang pernah emang mendengar namamu. Bukan saja oleh para penghuni kabuyutan dan padukuhan-padukuhan, tetapi para prajurit Singasari pun menjadi gentar mendengar namamu. Namaku emang ditakuti oleh panglima prajurit Singasari sekalipun. Karena itu, kenapa kau berani melawan aku? Apakah itu bukan berarti bahwa kau sedang eme-em bunuh diri? Aku hanya ingin eme-em buktikan, apakah kabar itu benar atau tidak, jawab Putut Lembana. Betapa sombongnya kau anak muda. Tetapi kau akan menyesal, karena kau akan mati malam ini, geram Jaran Abang. Aku tidak ingin mati. Itulah sebabnya, aku melawanmu sekarang, sahut Putut Lembana. Kau tahu bahwa aku tidak terkalahkan, berkata Jaran Abang dengan lantang. Itulah yang menarik untuk em menjajagi kemampuanmu, justru karena kau merasa tidak terkalahkan, jawab Putut Lembana. Jaran Abang menggeram. Namun kemudian katanya apapun yang kau katakan, namun umurmu tidak akan sampai fajar. Tanda petik. Putut Lembana yang masih muda itu tertawa. Katanya apakah kau dapat menentukan, kapan aku harus mati? Umurku tidak tergantung kepadamu, Jaran Abang. Tanda petik. Persetan kau Jaran Abang menjadi semakin marah. Serangannya em memang menjadi semakin garang. Namun anak muda yang melawannya itu masih saja nampak tenang. Sebenarnya lah, semakin marah Jaran Abang, maka kendalinya atas ilmunya justru menjadi semakin longgar. Jaran Abang terlalu bernafsu untuk segera mengalahkan lawannya. Namun justru dengan demikian, maka semakin banyak ia melakukan kesalahan. Dalam pada itu, MAK dua orang cantrik dari Padepokan Bajeraseta bersama anak-anak M Uda Padukuhan itu tengah bertempur melawan para pengikut Jaran Abang. Semakin lama jumlah anak-anak muda itu semakin banyak. Bahkan beberapa orang laki-laki yang lebih tua pun telah terjun pula dalam pertempuran. Apalagi mereka yang telah berpengalaman serta eme miliki kemampuan olahkanuragan karena eme mereka sering berada di Padepokan Bajeraseta. Dengan demikian, maka para pengikut Jaran Abang itu mulai eme ngalami kesulitan. Dua orang cantrik dari Padepokan Bajeraseta itu pun eme menjadi semakin garang pula, sehingga anak-anak muda Padukuhan itu menjadi semakin berani menghadapi para perampok yee angkasar itu. Jaran Abang eme emang tidak menduga bahwa anak-anak muda Padukuhan itu eme menjadi demikian berani eme menghadapi para pengikutnya. Bahkan para pengikutnya seakan-akan menjadi tidak berdaya. Anak-anak muda itu di bawah pimpinan kedua orang cantrik Padepokan Bajeraseta telah menyerang para pengikut Jaran Abang itu dari segala jurusan. Sementara itu ujung senjata kedua orang cantrik itu pun telah menggapai kulit daging para pengikut Jaran Abang. Dua orang telah terbaring diam. Sementara yee ang lain masih berloncatan sambil berteriak-teriak. Namun ruang gerak mereka eme menjadi semakin sempit. Sementara itu Putut Lembana masih saja bertempur dengan sengitnya melawan Jaran Abang. Keduanya telah eme eme pergunakan senjata masing-masing. Jaran Abang Bersenjata kapak yee ang besar bermata rangkap. Sedangkan Putut Lembana bersenjata sebilah pedang khusus sebagaimana pedang yang dibuat oleh para cantrik dari Padepokan Bajeraseta yang telah mendapat petunjuk dari pande besi istana Singasari. Sebilah pedang yang wujudnya cukup besar dan panjang. Jaran Abang yee ang eme miliki pengalaman petualangan yang luas tanpa ragu-ragu berusaha untuk eme mengwancurkan. Lawannya Ia sudah terlalu sering melihat darah tertumbuh dari tubuh orang-orang yee ang pernah dibantainya. Tetapi anak emuda itu ternyata amat lihat. Kapaknya yee ang berayun-ayun dengan cepatnya, sama sekali tidak eme ni entuh tubuh lawannya. Namun ketika anak muda itu sengaja menangkis sayunan kapaknya sehingga terjadi benturan, maka jaran abang itu pun mengumpat habis-habisan. Hampir saja ia berteriak kegirangan karena kapaknya disangkanya akan dapat melontarkan senjata anak muda itu, sehingga aye unan berikutnya kapaknya akan dapat eme-em belah kepala lawannya itu, karena lawannya sudah tidak bersenjata lagi. Namun yang terjadi sama sekali tidak sebagaimana dibayangkan. Justru kapaknya lah yee ang hampir saja terlepas dari tangannya. Sementara itu, pedang anak muda itu sama sekali tidak tergoyahkan. Jantung jaran abang menjadi semakin sakit ketika anak itu justru telah merendahkannya. Pada saat ia eme ngalami kesulitan dengan kapaknya yang hampir terlepas, di saat ia berusaha mengambil jarak untuk eme-em perbaiki kedudukannya, lawannya itu sengaja tidak eme-em burunya. Bahkan anak muda itu berkata, Hati-hatilah jaran abang. Jangan biarkan kapakmu terloncat dari tanganmu. Dengan senjata di tangan kau tidak dapat mengalahkan aku, apalagi jika kau lemparkan kapakmu. Setan kau geram jaran abang. Nah bersiaplah. Aku beri kau waktu untuk eme-em perbaiki genggamanmu pada kapakmu itu. Aku tidak butuh waktu. Aku tidak dalam kesulitan kapakku ini akan segera eme ngoyak mulutmu berkata jaran abang lantang. Sekarang, aku beri kesempatan kau eme perhatikan pertempuran ini. Orang-orangmu sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa. Anak-anak muda padukuhan ini bukan lagi anak-anak kecil yang ketakutan melihat kalian dengan garang. Mengayun-ayunkan senjata, tetapi anak-anak muda padukuhan ini adalah anak-anak muda yang terlatih baik. Jaran abang tidak menjawab. Namun dengan geram ia meloncat meniarang putut lembana. Namun bagaimana juga putut lembana tidak dapat dikalahkan. Putut yang telah ditempa di padepokan bajera setah itu eme-em punya banyak kelebihan dari jaran abang itu sendiri. Tapi, meskipun jaran abang berpengalaman eme menghancurkan lawan-lawannya. Bahkan para pemimpin penjahat pun eme rasa ngeri mendengar namanya. Karena itulah, maka jaran abang tidak lagi eme-em punya kesempatan untuk menang. Apalagi ketika ia sempat melihat orang-orangnya semakin eme nyusut. Karena itu, maka ia pun telah eme-em buat pertimbangan lain. Ia harus melepaskan niatnya untuk merampok rumah yang diperhitungkannya eme-em miliki simpanan harta benda yang cukup banyak. Karena itu, maka ketika keadaan benar-benar tidak eme memungkinkan, maka jaran abang itu telah berusaha untuk bergeser mendekati regol halaman tanpa menimbulkan kesan pada lawannya. Putut lembana eme memang hanya eme ngira bahwa lawannya menjadi semakin terdesak mundur. Namun ketika jaran abang itu sampai ke depan regol halaman yang eme memang tidak diselarak dengan serta merta, ia berlari mendorong pintu regol itu. Putut lembana terkejut. Tetapi ia kehilangan keesempatan yang sekejap itu, namun yang eme berikan keuntungan yang menentukan bagi hidup dan mati jaran abang. Putut lembana yang segera menyadari usaha lawannya untuk melarikan diri, segera mengejarnya. Ia pun telah meloncat berlari. Namun langkah terhenti lagi sekejap, karena jaran abang telah mendorong pintu regol dari dalam dengan hentakan yang sangat keras. Ketika putut lembana eme mendorong pintu itu, eme akajaran abang telah berlari menjauh. Putut lembana eme asih melihat beyangannya yang melingkar di sudut rumah. Dengan mengerahkan segenapka eme empuannya, putut itu mengejarnya. Namun ia kehilangan jejak. Ketika putut itu melingkari sudut rumah, maka bayangan jaran abang telah hilang. Putut lembana eme emang tidak segera berhenti. Ia berusaha menyusul meloncati dinding di sebelah seketeng. Tetapi ketika ia berada di longkangan, ia tidak eme melihat jaran abang lagi. Putut lembana menarik nafas dalam-dalam. Ia eme emang merasa sangat kecewa karena ia kehilangan lawannya. Karena itu, eme akajia pun segera kembali ke halaman depan dan keluar lagi turun ke jalan. Ternyata beberapa orang pengikut jaran abang ye anglaim pun dapat melarikan diri. Tetapi yang lain dapat ditangkap dan bahkan ada ye ang terluka parah. Seorang di antara mereka telah emang hembuskan nafas terakhir karena lukanya yang sangat parah. Ki Bekel yang telah mendapat laporan, ternyata sudah berada di TMPT itu pula. Bahkan agaknya orang yang sudah melampaui setengah abad itu masih ikut pula eme embawa sebatang tembak pendek bertempur bersama anak-anak muda padukuhannya. Namun Ki Bekel itu harus merenungi tiga orang anak muda yang terluka cukup parah. Sementara yang lain terluka ringan. Meskipun demikian georesan-goresan senjata di tubuh anak-anak muda itu seakan-akan tidak terasa menyakitinya. Namun tiga orang di antara mereka harus dibawa ke banjar untuk mendapat pengobatan. Demikian pula para pengikut jaran abang yang terluka dan menyerah telah dibawa ke banjar pula dengan pengawalan yang ketat. Orang-orang yang tertawan itu emang-emang tidak melihat kemungkinan lain kecuali menyerah. Mereka emang-emang tidak emang-emang perhitungkan bahwa hampir semua laki-laki di padukuhan itu telah berani keluar untuk ikut emang-emang berikan perlawanan. Betapapun garangnya jaran abang dan pengikutnya, namun jumlah yeang banyak itu pun berpengaruh pula. Demikianlah, maka orang-orang padukuhan itu telah menggagalkan usaha perampokan yang dilakukan oleh jaran abang dan kelompok niaye yang dianggap kelompok perampok yang terkuat. Penghuni rumah yeang hampir saja menjadi sasaran perampokan itu berkali-kali mengucapkan terima kasih kepada kibekel bahwa perampokan itu telah digagalkan. Berterima kasihlah kepada anggar putut lembana. Ia telah emang impin anak-anak muda di padukuhan ini untuk melakukan perlawanan terhadap para perampok itu, jawab kibekel. Kibekel sendirilah yeang emang impin. Aku hanya sekedar ikut bersama anak-anak muda padukuhan ini sahup putut lembana. Tetapi pemilik rumah itu berkali-kali emang ucapkan terima kasihnya. Dua keluarga yeang emengungsi di rumahnya juga ikut mengucapkan terima kasih atas kecepatan bertindak anak-anak muda di padukuhan itu. Aku emang emem bawa milikku yang paling berharga yang dapat aku bawa. Jika emiliku yang dapat aku bawa itu dirampas oleh para perampok, emak habislah segala galanya berkata salah seorang di antara para pengungsi itu. Dengan kegagalan itu, maka kibekel dan para penghuni padukuhan itu berharap bahwa para perampok tidak akan mengusik ketenangan padukuhan logandeng. Jika gerombolan jaran abang yang ditakuti itu gagal melakukan perampokan di padukuhan logandeng, apalagi gerombolan lain yeang lebih lemah dari gerombolan jaran abang itu. Meskipun demikian, maka persoalan yeang dihadapi oleh padukuhan logandeng masih tetap rumit demikian pula padukuhan-padukuhan yeang lain dekabuyutan talang alun. Kehadiran para pengungsi itu telah emem berikan berbagai macam persoalan. Berita tentang perampokan yang gagal di padukuhan logandeng, emem buat padukuhan-padukuhan lain lebih berhati-hati. Mereka semakin em meningkatkan KS siagaan anak-anak muda di padukuhan-padukuhan itu. Meskipun gerombolan jaran abang telah dihancurkan di logandeng, tetapi mungkin gerombolan-gerombolan lain merasa justru mendapat kesempatan. Atau karena jaran abang sendiri belum tertangkap, maka jaran abang akan menyusun kekuatan kembali atau bergabung dengan gerombolan lain yang akan dapat em menjadi semakin kuat. Namun dengan demikian, maka kecemasan para penghuni beberapa padukuhan di kabuyutan talang alun itu telah didengar oleh Mahisa Murti. Ia pun telah emem merintahkan ketiga pututnya dan beberapa orang cantrik untuk berusaha emem bantu menenangkan kegelisahan di padukuhan-padukuhan itu. Bahkan Mahisa Murti telah menempatkan di setiap padukuhan tiga orang cantrik terpilih. Sementara di padukuhan-padukuhan yang paling rawan, Mahisa Murti telah menempatkan Putut Manyar, Putut Parama dan Putut Lembana, M.A. Singmasing bersama dua orang cantrik untuk emem bantu jika terjadi sesuatu sebagaimana telah terjadi di padukuhan logandeng. Di samping usaha untuk mengatasi kemungkinan terjadi perampokan, maka padukuhan-padukuhan itu masih juga dibebani untuk emem bantu keluarga yang menampung para pengungsi dari seberang hutan. Mereka tidak saja eme merlukan tempat untuk bernaung dari teriknya matahari dan dinginnya em bun malam, namun mereka juga eme merlukan em akan dan em inum. Padukuhan-padukuhan yang menampung para pengungsi tidak dapat menyerahkan penediaan makan dan em inum mereka kepada keluarga yang menampung em mereka sepenuhnya. Apalagi keluarga yang terhitung keluarga sederhana. Demikianlah, maka padepokan bajera setamau tidak mau telah ikut terlibat dalam kesibukan emeng atasi persoalan para pengungsi di Kabuyutan Talang Alun. Sementara itu dari hari ke hari, arus pengungsi tidak menyusut. Tetapi justru menjadi semakin banyak. Bahkan di padukuhan Logandeng, seorang bebahu dari Kabuyutan Sendang Api telah datang bersama beberapa keluarga pengungsi lainnya. Kedatangan seorang bebahu di padukuhan Logandeng em memang menarik perhatian. Ketika Mahisa Murtie mendengar tentang hal itu, maka ia pun berkata kepada Wancilan dan Sambega Paman, Aku ingin pergi ke Logandeng. Mungkin seorang bebahu yang mengungsi di Logandeng dapat ememberikan beberapa penjelasan tentang keadaan Kabuyutannya. Wantilan dan Sambega mengangguk-angguk. Dengan bersungguh-sungguh Wantilan pun berkata agaknya telah terjadi sesuatu yang penting di Kabuyutan-Kabuyutan di seberang hutan. Mudah-mudahan bebahu itu dapat mengungkapkannya. Demikianlah di hari berikutnya Mahisa Murtie telah mengajak Mahisa Semu untuk pergi ke Logandeng. Sebenarnya lah bahwa Mahisa Amping juga ingin ikut bersama mereka, namun Mahisa Murtie pun berkata lain kali saja kau ikut Amping. Kami sedang melakukan tugas yang penting. Kau masih terlalu mudah untuk ikut bersama kami. Sedangkan kakakmu Mahisa Semu justru harus mulai terjun ke dalam tugas-tugas yang lebih bersungguh-sungguh. Nanti, jika kau tumbuh semakin besar, M.A. kakau pun selerati sampai saatnya untuk M.E. mulai dengan tugas-tugas yang lebih berat. Mahisa Amping M.E. ngangguk kecil. Betapapun inginnya ia ikut melakukan sesuatu, namun ia tidak dapat memaksakan keinginannya kepada kakak angkatnya yang mengasuhnya itu. Berdua Mahisa Murtie dan Mahisa Semu pun telah pergi ke padukuhan Logandeng untuk mendengar cerita tentang kabuyutan di seberang hutan Iye Ang sedang dilanda ke kalutan. Di Logandeng, Mahisa Murtie dan Mahisa Semu langsung menemui Ki Bekel sebelum menemui bebahu kabuyutan sendang apit. Kepada Ki Bekel, Mahisa Murtie telah mengutarakan niatnya untuk bertemu dengan bebahu dari kabuyutan sendang apit itu. Marilah Angger berkata Ki Bekel biarlah aku antar Angger menemui bebahu itu. Dengan keluarganya ia tinggal di rumah adikku. Bebahu itu tidak bersedia ketika aku persilahkan tinggal di rumahku. Kenapa Ki Bekel bertanya Mahisa Murtie? Menurut pendapatnya, jika ia tinggal di rumahku, akan dapat M.M. pengaruhi tugas-tugasku. Bahkan kedudukanku, jawab Ki Bekel. Mahisa Murtie M.M. ngangguk-ngguk. Katanya kemudian baiklah Ki Bekel. Jika Ki Bekel kebetulan M.M. punya waktu, aku berterima kasih atas kesediaan Ki Bekel untuk bersamaku menemui bebahu yang tinggal di rumah adik Ki Bekel itu. Dengan demikian, maka Mahisa Murtie dan Mahisa Semu bersama Ki Bekel telah pergi ke rumah adik Ki Bekel yang letaknya berdampingan dengan banjar padukuhan. Bebahu dari kabuyutan sendang apit itu masih kelihatan letih sekali. Bahkan masih nampak kegelisahan M.M. yang di wajahnya. Meskipun ia mencoba juga untuk tersenium, tetapi masih M.M. bekas tekanan-tekanan batin yang dialaminya. Apa yang sebenarnya terjadi bertanya Mahisa Murtie? Bebahu dari kabuyutan sendang apit itu menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada berat ia berkata bencana itu telah menikam kabuyutan kami. Kenapa dan bagaimana hal itu terjadi bertanya Mahisa Murtie. Persoalannya berkisar pada dua kabuyutan. Kabuyutan sendang apit dan kabuyutan pudaklamatan. Beberapa orang bebahu dari kabuyutan sendang apit telah ditangkap. Ada dua orang bekal dari padukuhan I.M. termasuk lingkungan kabuyutan sendang apit telah ditangkap pula. Siapa I.M. telah I.M. menangkap P.M. mereka bertanya Mahisa Murtie dengan wajah I.M. berkerut. Orang-orang dari kabuyutan pudaklamatan, kenapa desak Mahisa Murtie? Bebahu itu I.M. menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya Ki Buyut pudaklamatan merasa I.M. miliki hak sepenuhnya untuk menguasai dua kabuyutan I.M. bertetangga itu. Dahulu kabuyutan pudaklamatan dan kabuyutan sendang apit M.M. emang satu. Namun kemudian untuk menghindari persoalan yang dapat timbul kemudian, justru telah dipecah menjadi dua. Namun ternyata bahwa akhirnya pertengkaran itu pecah juga. Mahisa Murtie mengangguk-angguk. Meskipun ia tidak bertanya lebih banyak, tetapi bebahu itulah I.M. K.M. Udian bercerita Raky Buyut dari pudaklamatan menganggap bahwa adanya kabuyutan sendang apit sama sekali tidak dapat dibenarkan. Sebelum dua kabuyutan itu dipisahkan, maka kakek Ki Buyut pudaklamatan yang juga kakek Ki Buyut sendang apit lah yang M.M. megang pimpinan sebagai bayut di kabuyutan Mapanjang. Ki Buyut ma Panjang M.M. punya dua orang anak laki-laki. Tetapi anak Yeang sulung meninggal sebelum sempat menggantikan kedudukan ayahnya. Karena itu, Yeang kemudian M.E. warisi kedudukan ayahnya adalah anak yang bungsu. Sementara itu, anak yang sulung Ki Buyut ma Panjang M.M. punya seorang anak laki-laki. Tetapi anaknya yang bungsu, Yeang menggantikan kedudukan ayahnya pun M.M. punya anak laki-laki. Untuk menghindari perselisihan, maka Ki Buyut ma Panjang Yeang muda, anak bungsu dari Ki Buyut yang tua Yeang telah meninggal, menetapkan bahwa kabuyutan Mapanjang dibagi dua. Anaknya akan menjadi buyut bagian selatan sedangkan kemanakannya, anak kakaknya yang lebih dahulu M. meninggal akan menjadi buyut di belahan utara. Masing-masing disebut kabuyutan sendang apit dan kabuyutan pudaklamatan dibatasi oleh sebatang sungai kecil Yeang M.M. belah kabuyutan Mapanjang. Apakah kemudian Ki Buyut pula kelamatan menuntut kembali kabuyutan yang separoh, Yeang M. menurut pendapatnya menjadi haknya pula bertanya Mahisa Murti. Ya jawab bebahu itu. Sejak kapan Mapanjang dibagi menjadi dua bertanya Mahisa Murti pula. Sudah lebih dari 20 tahun yang lalu jawab bebahu itu. Sudah demikian lama. Kenapa baru sekarang persoalan itu diungkit kembali? Apakah selama ini hubungan antara kedua padukuhan itu buruk bertanya Mahisa Murti? Memang tidak terduga sebelumnya jawab bebahu itu. Ki Buyut pula kelamatan Yeang masih sepupu dengan Ki Buyut sendang apit, nampak kerukun. Ki Bayut pula kelamatan yang sedikit lebih tua, menganggap Ki Buyut sendang apit sebagai adik kandungnya. Jadi bagaimana perselisehan itu terjadi? bertanya Mahisa Murti. Itulah Yeang aneh. Tiba-tiba saja hal itu terjadi, jawab bebahu itu. Namun katanya kemudian kami menduga bahwa ada pihak ketiga yang ikut campur. Menurut dugaan kami adalah justru orang yang dituakan oleh kedua kabuyutan itu. Siapakah orang itu? bertanya Mahisa Murti. Seorang empu yang emem impin sebuah padepokan Yeang terletak di lareng bukit kecil di pinggir suhgai yang emem isahkan kedua kabuyutan itu. Mahisa Murti emeng angguk-angguk kecil. Dengan dahi Yeang berkerutia bertanya siapakah nama empu itu dan apakah nama padepokannya? Namanya empu Renapati. Ia emem impin sebuah padepokan yang lebih banyak disebut padepokan Renapati sebagaimana nama pemimpinnya. Tetapi nama Yeang sebenarnya dari padepokan itu adalah padepokan Kencanapura, jawab bebahu itu. Mahisa Murti mendengarkan keterangan itu dengan bersungguh-sungguh. Agaknya karena padepokannya dengan padepokan Yeang disebut oleh bebahu itu dibatasi oleh hutan yang emem anjang, maka Mahisa Murti emasih belum pernah berhubungan. Meskipun Mahisa Murti pernah melakukan petualangan yang panjang, namun justru ia tidak emeni entuh lingkungan di seberang hutan Yeang jaraknya sebenarnya tidak terlalu jauh. Namun apa Yeang terjadi itu ememang sangat menarik perhatiannya. Apalagi karena banyak pengungsi Yeang mengalir ke padukuhan-padukuhan di lingkungan kabuyutan Talang Alun, Yeang terhitung dekat dengan padepokannya. Tetapi Mahisa Murti masih belum tahu apa yang sebaiknya dilakukan em menanggapi gejolak Yeang terjadi. Tetapi untuk mengatasi kemungkinan berbagai macam kesulitan Yeang dapat timbul di padukuhan logandeng yang tidak terhitung padukuhan Yeang kayak itu, Mahisa Murti telah menawarkan kepada Ki Bekel jika perlu, Ki Bekel, di padepokan kami ada sedikit tempat untuk em em bantu em em berikan tempat untuk sementara kepada beberapa keluarga Yeang em engungsi dari kabuyutan di seberang hutan itu. Terima kasih Hanger berkata Ki Bekel sampai saat ini kami masih belum em em rasa sangat terdesak. Tetapi mungkin. Pada suatu saat kami em 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 merlukan bantuan Angger Mahisa Murti. Kami akan em menerima dengan senang hati Ki Bekel. Asal mereka bersedia em menerima keadaan sebagaimana adanya di padepokan kami yang sederhana itu. Tentu saja jawab Ki Bekel yang mereka yang datang mengungsi ke daerah ini tentu tidak akan em em milih tempat. Bagi mereka dimanapun mereka ditampung, tidak menjadi soal. Yang penting mereka terlindung di bawah atap Yeang betapapun sederhananya. Mahisa Murti em em ngangguk-angguk. Katanya kemudian baiklah Ki Bekel. Kami, penghuni padepokan bajera setah akan terus mengikuti perkembangan yang bakal terjadi. Apapun yang sebaik ni ada dapat kami lakukan, akan kami lakukan. Terutama em em belantu melindungi para pengungsi itu dari tangan-tangan jahat Yeang justru em em manfaatkan kesulitan orang lain untuk kepentingan em mereka sendiri. Apalagi dengan laku kejahatan. Terima kasih Hanger. Tanpa bantuan Angger serta para cantrik dari padepokan bajera setah, maka sebagaimana yang pernah terjadi di padukuhan logandeng, kita tentu akan mengalami malapetaka berkata Ki Bekel. Bukankah itu sudah em menjadi kewajiban kami, sebagaimana kami em en umpang untuk hidup di lingkungan kabuyutan talang alun, jawab Mahisa Murti. Demikianlah, maka Mahisa Murti dan Mahisa Semu pun meninggalkan padukuhan Yeang sedang dibayangi oleh berbagai macam persoalan itu. Dengan demikian maka Mahisa Semu pun telah diperkenalkan dengan persoalan-persoalan kehidupan yang lebih luas dari sekedar dinding padepokan. Kita em memang tidak dapat hidup dengan mengurung diri di lingkungan Yeang Sempit. Kita harus em em perluas tatapan matuk kita sampai ke Cakrawala. Berkata Mahisa Murti. Namun katanya kemudian tetapi ternyata penglihatanku pun masih terlalu sempit. Aku tidak em em mengenali nama-nama orang-orang yang em em miliki pengaruh yang luas atau orang-orang yang beri lembu sangat tinggi. Sebagaimana aku belum mengenal nama em Purnapati. Mahisa Semu mengangguk-angguk kecil. Katanya jika kakang em em beri aku kesempatan, aku akan sangat berterima kasih. Tanda petik. Ya, kau harus mulai em em mengenal dunia yang luas ini. Tetapi tentu tidak dengan serta em merta. Tetapi sedikit demi sedikit. Pengenalanmu harus lebih luas dari pengenalanku. Ketika aku bertualang, aku telah dibatasi oleh laku dan kepentinganku serta kepentingan pada pokan ini sendiri, sehingga seakan-akan aku tidak berkesempatan melihat persoalan-persoalan yang lain. Mahisa Semu masih mengangguk-angguk. Ia ingat jelas, bagaimana Mahisa Murti dan Mahisa Pukat em mengambilnya dan em em bawahnya. Ia pun ingat jelas, perjalanan yang panjang yang ditempuhnya sampai ke padepokan Bajeraseta. Namun sebenarnya lah bahwa Mahisa Murti dan Mahisa Pukat lebih terikat pada laku tapang rami yang dijalaninya. Di padepokan Mahisa Murti pun telah berbicara dengan para pemimpin padepokannya tentang keadaan yang terjadi di kabuyutan-kabuyutan seberang hutan. Karena itu, maka Mahisa Murti telah eme merintahkan semua cantrik untuk bersiap-siap menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi. Baik di kabuyutan-kabuyutan di seberang hutan, maupun di kabuyutan talang alun serta padukuhan-padukuhan yang termasuk di dalam lingkungannya. Di malam hari Mahisa Murti masih tetap mengirimkan beberapa orang cantriknya termasuk ketiga orang putut di padepokan Bajeraseta untuk ikut eme meronda di padukuhan-padukuhan selama keadaan masih menggelisahkan. Ketika Kiai Wijang datang ke padepokan Bajeraseta sebagaimana sering dilakukannya, maka Mahisa Murti pun telah menceritakan apa yang telah terjadi di kabuyutan talang alun serta kabuyutan-kabuyutan di seberang hutan. Orang tua itu mendengarkan cerita Mahisa Murti dengan bersungguh-sungguh. Ketika Mahisa Murti menceritakan keterlibatan seorang pemimpin padepokan, maka Kiai Wijang itu pun bertanya siapakah nama orang itu titik. M. Purnapati Ia M. M. Impin padepokan yang lebih banyak disebut padepokan renapati daripada nama padepokan itu yang sebenarnya padepokan kencanapura. Kiai Wijang mengangguk-angguk. Katanya jadi M. Purnapati berdiri di belakang kekalutan ini? Menurut seorang bebahu dari kabuyutan sendang apit, jawab Mahisa Murti. Aku mengenal orang itu Desis Kiai Wijang. Ia M. Emang seorang yang berilmu tinggi. Ia M. Emang miliki beberapa kelebihan dari para empu dan para pemimpin padepokan. Aku kira orang itu tentu mengetahui serba sedikit tentang padepokan bajerasata meskipun kau belum pernah M. Emang kenal padepokannya dan orang itu sendiri. Ia M. Emang sering mengirimkan orang-orangnya untuk mengetahui banyak hal di sekitarnya. Bahkan sampai pada jarak Yeang jauh. Apakah keuntungannya bertanya Mahisa Murti? Hanya orang itu sendirilah Yeang tahu. Tetapi aku M. Emang punya dugaan bahwa ia termasuk orang Yeang tidak menginginkan ada orang lain yang lebih baik daripadanya, jawab Kiai Wijang. Tetapi apa hubungannya dengan usahanya untuk menumbuhkan kekacauan di antara kedua kabuyutan yang dipimpin oleh dua orang saudara sepupu, yang semula hidup rukun dan damai? Juga hanya M. Purnapati itu sendirilah Yeang mengetahui, jawab Kiai Wijang. Namun katanya K. M. Udian tetapi aku sependapat bahwa padepokan bajera setah harus bersiap-siap menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi. Justru karena kita tidak tahu dengan pasti, apa yang dikehendaki oleh M. Puyang jalan pikirannya sulit untuk dimengerti orang lain itu. Apakah itu M. Emang sifatnya? Kiai bertanya Mahisa Murti. Kiai Wijang mengangguk sambil menjawab ya. Sifatnya M. Emang demikian. Tetapi kita masih perlu mengetahui, kenapa ia telah mencampuri hubungan antara dua orang saudara sepupu yang sejak semula nampak baik dan rukun sehingga akhirnya justru telah terjadi benturan antara keduanya. Kita pun harus mencurigai, kenapa orang-orang sendang apit harus emengungsi dan sama sekali tidak mampu bertahan. Apakah menurut dugaan Kiai pada pokan Renapati itu langsung ikut melibatkan diri dalam benturan itu bertanya Mahisa Murti. Aku tidak mengkesampingkan kemungkinan itu nger. Mengingat sifat M. Purnapati jawab Kiai Wijang. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Pada pokan M. Purnapati itu semakin menarik perhatiannya. Namun Mahisa Murti sadar bahwa ia harus berhati-hati untuk berbuat sesuatu agar pada pokan Bajeraseta tidak terlibat langsung-langsung dalam persoalan yang mungkin akan menjadi semakin berbelit itu. Sementara itu, Kiai Wijang berkata selanjutnya persoalan yang terjadi itu M. Emang menarik untuk M. mendapat perhatian khusus. Karena itu, maka jika anggar tidak berkeberatan. Apakah aku diizinkan untuk tinggal di pada pokan Bajeraseta selama masih belum ada titik-titik terang mengenai persoalan itu? Bukan maksudku untuk melibatkan diri, tetapi aku ingin tahu apa yang dilakukan oleh M. Purnapati itu. Apa latar belakangnya dan apa pula pamrihnya? Tentu. Kiai. Kapan saja Kiai ingin berada di pada pokan ini, kami seisi pada pokan tidak akan berkeberatan, jawab Mahisa Murti. Sebenarnya lah seperti yang dikatakan, M. Pujang untuk sementara M. Emang tinggal di pada pokan Bajeraseta. Seperti Mahisa Murti sendiri, maka Kiai Wijang pun dengan sungguh-sungguh mengikuti perkembangan yang terjadi di kabuyutan Talang Alun dan kabuyutan-kabuyutan di seberang hutan. Namun dalam pada itu, masih saja ada orang-orang baru yang datang mengungsi M. N. I. Ebrangi hutan. Terutama yang M. Emang punyai sana kadang di kabuyutan Talang Alun. Ketakutan M. Mereka terhadap kekalutan yang timbul di kabuyutan mereka, benar-benar telah mengatasi ketakutan mereka terhadap kegarangan hutan Y. Ang. M. Emang bujur M. Emang manjang yang harus mereka seberangi bersama perempuan dan anak-anak. Namun akhirnya, Mahisa Murti tidak dapat sekedar menunggu keterangan dari para pengungsi. Sesuai dengan pendapat Kiai Wijang, maka sebaiknya M. Mereka langsung melihat apa yang telah terjadi di kabuyutan Sendang Apit. Bahkan Kiai Wijang dan Mahisa Murti telah sependapat bahwa mereka berdua akan meniab Rangi untuk melihat apa yang telah terjadi di belakang lebatnya hutan yang M. Emisahkan lingkungan mereka dengan lingkungan seberang. Namun sebelum keduanya berangkat, maka M. Mereka telah mendapat laporan bahwa seorang anak Kibayut Sendang Apit telah berada di padukuhan Logandeng. Seorang anak laki-laki yang sudah menginjak remaja. Ada baiknya kita menemuinya berkata Kiai Wijang ia tentu tidak sendiri. Mungkin ada satu dua orang yang mengawalnya atau oleh Kibayut sengaja disinkirkan agar tidak mengalami kesulitan sebagaimana jika anak itu ikut bertahan di kabuyutan Sendang Apit. Mahisa Murti pun ternyata sependapat. Karena itu, sebelum mereka benar-benar meniab Rangi hutan, maka M. Mereka telah pergi ke padukuhan Logandeng untuk menemui anak Kibayut Sendang Apit. Seperti yang pernah dilakukan, maka Mahisa Murti lebih dahulu telah menemui Kibayut. Baru kemudian Kibayut telah mengantarkannya menemui remaja, anak Kibayut itu. Maaf Kibayut. Barangkali kami terlalu merepotkan Kibayut berkata Mahisa Murti. Tidak. Tidak Angger. Kami berterima kasih justru karena Angger bersedia M. M. Bantu kami, M. M. Perhatikan keadaan para pengungsi yang ada di padukuhan kami, jawab Kibayut. Demikianlah, bersama Kibayut, Mahisa Murti dan Kiyai Wijang telah diantar ke rumah adik Kibayut. Kibayut. Ternyata anak Kibayut Sendang Apit itu telah ditempatkan dalam satu rumah dengan bebahu Yeang telah mengungsi sebelumnya. Di rumah itu Mahisa Murti dan Kiyai Wijang dapat langsung bertemu dengan anak Kibayut Sendang Apit, Yeang mengungsi bersama dua orang pengawalnya. Namun kedua pengawalnya bersikap sangat berhati-hati. Bahkan agak keras terhadap orang yang belum dikenalnya. Tanpa Kibayut, maka Mahisa Murti dan Kiyai Wijang tidak akan dapat berbicara langsung dengan anak Kibayut itu. Bahkan bersama Kibayut pun kedua pengawalnya itu nampak selalu curiga. Kibayut sudah berusaha menjelaskan bahwa Mahisa Murti adalah pemimpin padepokan bajerasata yang banyak eme memberikan bantuan kepada padukuhan lo gandeng bukan saja saat sulit seperti saat itu, tetapi sudah sejak waktu-waktu sebelumnya. Kedua pengawal itu mengangguk-angguka. Namun kecurigaan mereka nampaknya tidak juga menyusut. Karena itu, Mahisa Murti dan Kiyai Wijang sulit untuk mendapat penjelasan-penjelasan Yeang terbuka tentang keadaan kabuyutan sendang apit. Bebau yang sudah berada di rumah itu sebelumnya, Yeang ikut eme nemui Mahisa Murti dan Kiyai Wijang juga berusaha untuk eme buka pengertian kedua orang pengawal anak Kibayut itu. Tetapi keduanya masih saja mencuriga setiap orang. Ketika Mahisa Murti bertanya di mana Kibayut sendang apit saat itu berada, maka salah seorang pengawal itu justru ganti bertanya untuk apa kalian mengetahuinya. Kisanak berkata Kiyai Wijang kami hanya ingin mendapat kegambaran tentang peristiwa yang terjadi di kabuyutan sendang apit. Jika Kisanak mengetahuinya, apakah ada gunanya bertanya salah seorang pengawal itu? Kami eme memang tidak menjanjikan bahwa kami akan berguna bagi kalian jawab Mahisa Murti kami hanya tertarik mendengar peristiwa Yeang telah mengguncangkan ketenangan hidup orang banyak itu. Sekarang kalian sudah eme ngetahui bahwa anak ini ada di sini. Sebenarnya aku sudah minta kepada Kibayut agar tidak setiap orang diberitahu di mana anak ini tinggal, berkata salah seorang dari kedua pengawalnya itu. Tetapi Kibayut yang menjawab Kisanak. Bagaiku Anggermah Isamurti dan Kiyai Wijang tidak terhitung setiap orang. Mereka bagi kami adalah orang-orang Yeang dekat dan bahkan aku dapat mengatakan bahwa mereka adalah pelindung kami. Bukan saja padukuhan ini, tetapi juga seluruh kabuyutan ini. Anggermah Isamurti pula lah Yeang baru kemarin eme nilamatkan padukuhan ini dari tangan sekelompok penjahat yang berniat eme rampok para pengungsi. Di sini, jika anak-anak muda padukuhan ini mampu eme memberikan sedikit perlawanan, maka itu adalah karena Anggermah Isamurti pula. Kedua pengawal itu eme memang mengangguk-angguk. Tetapi seorang di antara mereka masih juga berkata teetapi ki bekal. Sejak semula aku sudah minta agar anak ini diperlakukan khusus. Jika aku mengajak Anggermah Isamurti dan Kiai Wijang datang ke emari ini juga dalam rangka perlakuan khusus itu. Aku tidak eme membawa keduanya kepada setiap pengungsi yang ada di sini. Sebelumnya aku eme memang eme pertemukan Anggermah Isamurti dengan Bebau Yeang kini juga berada di sini. Baik. Baik jawab salah seorang pengawalnya tetapi kami tidak dapat eme memberikan banyak keterangan tentang kabuyutan kami. Satu kenyataan yang telah kalian lihat, bahwa kami harus mengungsi dari kabuyutan kami yang sedang kalut itu. Tetapi kami sekarang tidak tahu di mana ki buyut berada. Baiklah sahut Mah Isamurti kami eme memang tidak ingin mengetahui di mana ki buyut berada. Sebenarnya kami hanya ingin tahu kenapa kemelut itu terjadi apa pula peran em purna pati dan padet pokannya. Tanda petik. Kedua pengawal itu eme menggeleng. Seorang di antara mereka berkata kami tidak tahu, kisana. Yang kami tahu, kami harus menilamatkan anak muda ini. Dan itu sudah kami lakukan. Mudah eme mudahan kami dapat eme melakukan tugas kami selanjutnya dengan baik. Tentu saja dengan bantuan Ki Bekel dan para bebahu padukuhan lo gandeng. Namun bebahu kabuyutan yang sudah berada di rumah itu lebih dahulu berkata aku sudah mengatakan serba sedikit tentang kemelut yang terjadi. Tetapi aku percaya kepada Anggermah Isamurti. Bahkan seperti kata Ki Bekel, Anggermah Isamurti telah melindungi para pengungsi yang ada di padukuhan ini. Baru saja para pengungsi diselamatkan dari perampokan. Namun eme mungkin lain kali dari kekuatan yang lebih besar dari sekedar perampokan. Kedua pengawal anak Ki Bayut Sendang Apit itu sama sekali tidak eme menjawab. Tetapi kerut di dahinya menunjukkan bahwa mereka tidak sependapat dengan bebahu itu. Mah Isamurti dan Ki Yayi Wijang pun tidak eme menaksa. Sementara Ki Bekel merasa kecewa pula atas sikap kedua pengawal itu. Namun Mah Isamurti kemudian berkata baiklah. Aku mengerti sikap hati-hati para pengawal anak Ki Bayut itu. Mereka belum mengenal kami, sehingga karena itu, maka mereka tidak langsung dapat eme mencayai kami. Tetapi Ki Bekel menjawab mungkin mereka tidak mengenal Anggir Mah Isamurti dan Ki Yayi Wijang. Bahkan mungkin mereka belum pernah eme mendengar nama padepokan bajera setah. Tetapi seharusnya mereka mengenal aku dan percaya kepadaku. Wajah kedua pengawal itu eme menjadi tegang. Tetapi keduanya tidak mengatakan sesuatu. Mah Isamurti dan Ki Yayi Wijang pun tidak terlalu lama berada di tempat itu. Sejenak kemudian eme akah keduanya telah eme intadiri dan kembali kepada pokan bajera setah. Kepada Ki Bekel, Mah Isamurti berkata sikap kedua pengawal itu eme bayangkan, bahwa kekalutan di kabuyutan sendang api telah sampai ke puncaknya. Kedua pengawal itu selalu dibayangi oleh suasana yang dapat eme embahayakan anak Ki Buyut itu, sehingga mereka pun eme menjadi sangat berhati-hati. Bukan sekedar sangat berhati-hati. Tetapi sudah berlebihan. Sebenarnya aku merasa tersinggung oleh sikapnya itu, sahut Ki Bekel. Sudahlah Ki Bekel berkata Mah Isamurti kemudian biarlah untuk sementara kita tidak mengganggu mereka. Untunglah mereka berhadapan dengan anger. Jika tidak, maka tentu akan dapat eme menjadi salah paham. Bahkan tanpa anger, agaknya aku akan bersikap lain pula. Mah Isamurti tersenium. Katanya lain kali mudah-mudahan kita dapat berbicara lebih banyak dengan emereka. Kiai Wijang pun kemudian berdesis pula kecemasan telah mencengkam setiap orang di kabuyutan sendang api. Bukan saja keluarga Ki Buyut, tetapi tentu juga semua penghuninya. Tetapi pengawal-pengawal yang dungu itu tidak mau eme bantu eme berikan gambaran tentang keadaan di kabuyutannya. Demikianlah, maka Mah Isamurti dan Kiai Wijang pun telah meninggalkan Padukuhan Logandeng kembali ke Padepokan Bajeraseta. Sambilnya melangkah eme eme asuki gerbang Padepokan, Mah Isamurti berkata jika kita tidak berhasil mendapat keterangan tentang kabuyutan itu di sini Kiai, Maka kita lanjutkan saja rencana kita untuk melihat langsung keadaan kedua kabuyutan itu. Kiai Wijang mengangguk-anggukah. Katanya ya, kita eme emang sebaiknya melihat sendiri keadaan kabuyutan itu. Meskipun demikian, maka keduanya masih akan menunggu 1-2 hari. Mungkin ada keterangan-keterangan baru yang dapat eme eme berikan petunjuk arah bagi langkah-langkah yang dapat diambil oleh Padepokan Bajeraseta. Namun di keesokan harinya, seorang utusan Ki Bekel eme eme beritahukan bahwa anak kibuyut dari Sendang Api telah meninggalkan Padukuhan Logandeng. Anak itu telah dibawa oleh para pengawalnya menemui Ki Buyut Talang Alun dan atas persetujuan Ki Bayut Talang Alun, anak itu kini berada di rumah Ki Buyut. Terima kasih atas pemberitahuan ini berkata Mah Isamurti pada suatu saat kami akan menghadap Ki Buyut Talang Alun. Namun dengan demikian, Mah Isamurti dan Kiai Wijang telah mengambil kesimpulan bahwa anak Ki Buyut itu benar-benar telah terancam. Sehingga kedua pengawalnya menjadi sangat berhati-hati. Di sore hari Mah Isamurti dan Kiai Wijang dengan mengajak Mah Isamurti semu Yeang mulai diperkenalkan dengan persoalan-persoalan yang lebih luas telah langsung eme menemui Ki Bekel itu sendiri. Sebenarnya lah seperti Yeang dikatakan oleh utusannya, bahwa anak Ki Buyut Sendang Api telah berada di rumah Ki Buyut Talang Alun. Bahkan kedua pengawal itu berpesan dengan lebih bersungguh-sungguh bahwa hal ini jangan sampai diketahui oleh siapapun, berkata Ki Bekel selanjutnya. Tetapi Ki Bekel M.M. beritahukan kepada kami Desis Mah Isamurti sambil tersenyum. Kami hanya M.M. beritahukan kepada orang-orang Yeang sangat kami percaya. Orang Yeang aku perintahkan menemui angger itu pun orang Yeang sangat aku percaya jawab Ki Bekel. Jika demikian, Ki Bekel berkata Mah Isamurti K.E. adaan M.M.M. menjadi sangat gawat. Biarlah nanti malam Putut Lembana dan Mah Isasemuh berada di Banjar. Kami akan menempatkan empat orang cantrik pilihan. Sementara kami akan M.M. ngirimkan dua orang Putut Yeang lain ke rumah Ki Buyut Talang Alun. Tetapi mereka tidak akan bertemu langsung dengan Ki Bayut. Mereka M.M. mengenal baik anak-anak muda di Kabuyutan, sehingga biar saja mereka langsung berbaur dengan mereka.